Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle Puji Tuhan, malam hari ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali di virtual room Miracle TV untuk mendengar kesaksian pribadi dalam program Sharing Your Testimony Setelah kita libur in black kemarin Oh iya, karena kemarin libur, jadi isinkan saya mengucapkannya kembali bagi sahabat-sahabat, keluarga, atau teman-teman yang merayakannya Gong Siva Chai ya Selamat Hari Raya Imlek Kami mengucapkan agar supaya agar tahun ini kita semua lebih diberkati luar biasa Amin Nah, tamu kita pada malam hari ini adalah Fitriani Rizki Kesaksian pada malam hari ini sungguh dasyat dan akan memberkati kita luar biasa Sahabat-sahabat Miracle bisa langsung dibagi di grup-grup rohani dan di beranda sahabat-sahabat Miracle ya agar supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa Mari kita sambut tamu kita pada malam hari ini dengan sukacita Fitriani Rizki Shalom, selamat malam Rizki Saya panggil Rizki ya, karena panggilan hari-hari atau lebih akrab dipanggil dengan Rizki Rizki, betul ya? Yes, betul Baik, kalau begitu Rizki, saya panggil Rizki, sahabat-sahabat Miracle karena umur usia kita, saya lebih tua jauh ya dari Rizki Jadi saya memanggil Rizki Baik, kita akan buka dengan doa dulu ya Dan saya ajak Rizki mari kita berdoa bersama-sama Bapak di sorga, terima kasih Pada malam hari ini kami sangat bersukacita Karena pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk mendengar kesaksian pribadi yang luar biasa Kami berdoa agar supaya segala perangkat yang kami gunakan Baik laptop, handphone, bahkan signal internet berjalan dengan lancar Kami juga berdoa agar kami diurapi dengan roh kudus Terutama pesaksi kami Rizki yang akan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Biarlah dituntun dengan roh kudus Agar supaya kesaksiannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang Kami buka kesaksian kami pada malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Haleluya, amin Dan seperti biasa ya Rizki Satu ayat Alkitab sebagai pembuka Yohanes 8 ayat 12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Puji Tuhan Dan sebagai reminder Sobat-sobat Miracle Dua poin adalah Tujuan Miracle TV memberkati banyak orang Menguatkan iman orang percaya Dan menjangkau jiwa-jiwa baru Markus 16 ayat 15 Matius 28 ayat 19 Kisah para rasuah 1 ayat 8 Dua Benar Agama mengajarkan kebaikan Oleh sebab itu Jangan menghina ajaran agama sebelumnya Atau ajaran agama yang lain Ayo sahabat-sahabat Miracle Kita berkomentar dengan memberkati Membangun dan edukatif Dan bagi sahabat-sahabat Miracle yang rindu mau bersaksi Silahkan mengisi form kesaksian pribadi Form ini ada di kolom komentar dan di kolom deskripsi Langsung klik linknya dan akan diarahkan ke Google Form Lebih praktis Lebih simpel Kita kembali Sorry Atau sahabat-sahabat Miracle bisa juga menghubungi Whatsapp kami ya 0852 5721 3655 Kita kembali ke Rizky Nah inilah saatnya Rizky Kita akan mendengar kesaksian yang luar biasa Dari awal Dari latar belakang Dan tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali Sampai mengenal Waktu dan kesempatan Kami berikan kepada Rizky Silahkan Oke terima kasih Sama-sama Kesempatan ke malam hari ini Puji Tuhan Luar biasa Tuhan izinkan saya untuk membagikan Maaf Rizky Bisa menggunakan headset Ternyata suaranya pelan Oke Boleh tolong Boleh tunggu sebentar Boleh tidak apa-apa Kita tunggu sebentar ya Tunjam headset dong Oke Terima kasih Iya Tunggu sebentar ya Iya tidak apa-apa Rizky Coba 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 Silahkan Oke 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 Pertama-tama Perkenalkan Nama lengkap saya Fitriyane Rizky HB Jadi HB itu Nama Nama papi saya Hasan Basri Tajang Saya Sebelas bersaudara Saya anak kelima Dari sebelas bersaudara Dan saya Terlahir dari Keluarga muslim Yang artinya Saya bukan Kristen dari lahir Ya Terus Saya dari kecil Memang dididik Untuk Mengenal Bagaimana Apa Bukan mengenal ya Maksudnya Untuk tidak mengenal Orang Kristen gitu Jadi yang saya Kenal itu Orang Kristen itu Adalah kafir Jadi saya Tertanam Di diri saya itu Selain daripada Kepercayaan saya Yang dulu Semuanya kafir Termasuk orang Kristen Dan saya termasuk Orang yang paling benci Sama orang Kristen Dan saya Dari kecil Memang Agak tomboy ya Karena Dari kecil Saya selalu Diperlakukan Seperti anak cowok Sama orang tua saya Dan saya Terbentuk seperti Anak yang nakal Gitu kan Jadi kerjaan saya itu Di sekolahan Cuma berantem Pokoknya tiap hari Berantem aja Itu dari kecil Sampai SMP Saya juga Begitu aja Berantem aja Terus kan Jadi Kehidupan saya yang Yang dulu itu Jauh dari kata Yang namanya Orang baik Nah Pada waktu saya Tamat SMP Sekitar tahun 2004 Itu saya Mengalami Sebuah kecelakaan Saya Kecelakaan motor Dan kedua kaki saya Patah Gigi saya patah Rahangnya patah Dan Peristiwa itu Yang membuat saya Disitu Titik Dimana saya Sangat Terpuruk Karena Cita-cita saya Ingin jadi poluan Semuanya sirna Begitu saja Pada saat Terjadi kecelakaan itu Nah Singkat cerita Waktu Saya mengalami Kecelakaan Saya Hanya bisa Duduk Baring Duduk Baring Gak bisa berjalan Selama Selama 8 bulan Total Sama Pemulihan itu Satu tahun 8 bulan ya Karena Saya Berusaha pakai Tongkat Apa segala macam itu Sekitar Setahun Gak bisa jalan Baru bisa Belajar berjalan Dengan menggunakan Tongkat Nah pada Waktu Saya Ini Apa Di saat Kondisi saya Tidak bisa berjalan Itu Nah disitu Saya kan Sudah Apa Merasa Aduh Cita-cita saya Sudah Saya gak bisa Tercapai lagi Karena Kan Kalau mau jadi poluan Itu Cek fisik Harus Sempurna Gitu kan Sementara Keadaan saya Yang Udah Kakinya patah Rahangnya patah Otomatis Udah gagal kan Udah gak akan Diterima Udah gak akan lulus Dan disitu Ada perkataan Papi saya Yang membuat saya Menjadi semakin Hidup saya Merasa Hidup saya itu Udah gak ada gunanya lagi Jadi Papi saya mengatakan Pada saat itu Seperti ini Aduh Kalau saya jadi kamu Udah gak bisa jalan Hidup Nyesain orang Mending saya bunuh diri Gitu kan Jadi Perkataan papi saya itu Yang Ter Apa Berulang-ulang kali Terdengar di kuping saya Sampai akhirnya saya Sakit hati Saya merasa Iya benar Kata papi saya Saya udah gak berguna Hidup saya cuman Nyesain orang Akhirnya Pada saat itu Obat-obatan yang Dari rumah sakit Itu Ada berapa Polo butir itu Saya telan semuanya Jadi roh bunuh diri itu Sudah mulai Menguasai diri saya Jadi saya minum Saya minum semuanya Tapi Yang terjadi Bukannya saya Yang Saya kan berharap Bunuh diri dengan obat itu Tapi yang terjadi Malah Saya cuma tertidur Ya kan Saya cuma tertidur Berapa waktu Lama saya tertidur Pas saya bangun Waduh Ternyata saya Belum meninggal Gitu kan Saya akhirnya Mencoba lagi Cara yang lain Jadi Saya selalu Berkali-kali Berulang kali Berusaha Mengakhiri hidup saya Karena saya Udah benar-benar Merasa gak berguna Hidupnya Karena Selain dengan Cita-cita saya Sudah tidak Mungkin Untuk saya capai Terus Ada perkataan Orang tua saya Yang Harusnya Memberi saya support Pada saat itu Tapi malah Apa Memberikan perkataan Yang sangat Menusuk di hati saya Pada saat itu Akhirnya Setelah Hari demi hari Saya coba terus Untuk mengakhiri hidup saya Dengan cara apapun Jadi saya Terbentuk Jadi orang yang Pemarah Orang yang Tersinggungan Orang yang Sakit hatian Jadi orang Salah sedikit aja Saya langsung lempar Apa aja yang Dideket aku itu Saya lempar Jadi Saya Benar-benar Jadi orang yang Seperti Seperti orang depresi Akhirnya Saya Bisa berjalan Dengan Menggunakan tongkat Disitu saya sudah mulai Mencari kehidupan saya Di luar Karena Di rumah itu Sudah saya merasa Sudah saya kan Sudah gak dibutuhkan lagi Di rumah ini Saya sudah Saya menyusahkan Orang di rumah Dan saya gak mau Menyusahkan lagi Akhirnya Singkat cerita Hari demi hari Bulan berganti Bulan saya Akhirnya bisa berjalan Dan saya Waktu itu Sakit ya kan Saya sakit Saya Dari hidung saya Keluar darah Dari kuping saya Keluar darah Dari mulut saya Keluar darah Akhirnya Ke rumah sakit Dokter Pas dokter sudah Memeriksa Dokter bilang Katanya Saya Ada Apa Ditemukan sel kanker Di otak saya Dan disitu Saya semakin Aduh Ini Kok Ujian di hidup saya Gak berhenti-berhenti Akhirnya Dokter itu bilang Setelah beberapa kali Saya check up Dokter bilang Katanya Kalau saya Tidak ditangani Dengan tepat Saya tidak berobat Dengan tepat Kalau saya gak amnesia Ya saya bisa meninggal Gitu kan Itu Saya Jadi berpikir Seperti ini Waduh Dokter bilang Saya Sebentar lagi Umur saya Gak lama Mending saya Yang buru-buru Mengakhiri hidup saya Karena Saya berusaha Untuk sembuh Juga percuma Yang saya pikir itu Pada saat itu Hidup saya Sudah tidak berarti Dan percuma Saya sembuh Karena Saya gak punya Tujuan hidup lagi Jadi mending saya Cari cara Bagaimana caranya Untuk mengakhiri hidup saya Segera Secepatnya Karena saya Benar-benar Sudah tidak punya pengharapan Tidak punya tujuan hidup Dan akhirnya Saya menjadi Seorang yang Brutal Saya Diponi seperti itu Bukannya saya mencari Cara untuk Bagaimana caranya Saya hidup sehat Malah saya Menjadi orang yang Pecandu Pecandu minuman Obat-obatan Bahkan narkoba Nah disitu Saya Melewati Hari-hari saya itu Dengan Kehidupan saya Yang sangat Gelap Jauh dari Tuhan Bahkan tidak mengenal Tuhan Sama sekali Saya tidak percaya Namanya Tuhan Karena saya merasa Saya merasa Tuhan itu Gak adil dalam hidup saya Tuhan menyiksa saya Tuhan menghukum saya Saya belum mati Udah dihukum Saya belum mati Saya udah merasa Di neraka gitu kan Karena Di rumah saya Sering Mendengarkan kata-kata Yang gak enak Terus Saya merasa Hidup saya ini Mau kemana gitu kan Dan untuk siapa Gitu Jadi Di pikiran saya Kalau saya minum Kan kalau saya minum Terus Terus Minum mabuk-mabuk itu Nanti Lama-kelamaan Saya bisa mati Gitu kan Dan kemudian Saya bukan Cuma minum aja Jadi Saya mengkonsumsi Obat-obatan dulu Baru minum Jadi Di Di Oplus gitu kan Jadi kalau orang minum kan Minum aja Terus Obat-obat aja Kalau saya enggak Saya ngobat juga Saya minum juga Saya nyabu juga Jadi Kalau ada yang dulu Kenal sama saya Sekitar Tahun 2011 2010 Itu pasti Udah gak mengenali Saya yang sekarang Karena badan saya dulu tuh Kecil Tinggal tulang Kata orang dunia Tinggal tulang dan dosa Karena hidupnya Berbuat dosa mulu Gitu kan Dan saya juga Pergaulan saya Apa Boleh dikatakan Saya itu Pemukul bayaran Jadi Saya punya geng Saya ketuanya Dan saya Kalau misalnya ada Apa Cek cok antara Antara geng yang lain Saya yang maju Dan saya juga Kalau misalnya Orang punya masalah Ngadu ke saya Saya cuma dibayar Sama rokok sebungkus Sama sebotol minuman Itu Saya bisa langsung Mukulin orang Dan akhirnya Saya Ber Apa Menjalani hidup saya Hari demi hari Menjalani hidup saya Yang tidak Tentu arah Yang tidak beraturan Di hidup saya yang kelam Akhirnya Saya dipertemukan Sama Seseorang Yang dulu saya sering bully Itu orang Kristen Itu teman SD saya Dulu saya sering bully dia Saya katakan Yang macam-macam lah Yang kata-kata yang Gak pantas untuk diucapkan Saya selalu lontarkan ke dia Tapi Pas berapa tahun kemudian Dia bertemu dengan saya Dalam keadaan yang Sangat memperhatinkan Karena Dia katanya Apa Dia mendengar kabar Kalau saya suka Apa Suka bunuh diri gitu kan Dan hidup saya sekarang Udah jadi Pemabuk Jadi pecandu Akhirnya Dia bertanya sama saya Kamu ada masalah apa Kata dia seperti itu Saya bilang Memang ada apa Kok kamu Kepo sama hidup saya Gitu kan Saya kan orangnya sinis Saya gak pernah Gak ada Apa Berhati kasih Apalagi menyambut Orang Apa Orang lain Dengan baik Enggak Saya selalu Sinis Jadi saya bilang Urusan apa Kepo dengan kehidupan saya Dia bilang Enggak saya dengar-dengar kabar Katanya kamu Apa Akhir-akhir ini Kehidupan kamu Seperti ini Begini Terus saya bilang Emang ada apa Dan ternyata dia tahu Kalau saya sedang sakit Dia bilang Kamu itu Enggak butuh Obat Kamu butuh Didoakan Kalau kamu percaya Saya punya kenalan Dan Kamu bisa didoakan Saya bilang Enggak Kan menurut saya Kesembuhan itu Sudah mustahil Bagi saya Sudah mustahil Saya Tujuannya intinya Saya mau menghancurkan hidup saya Sampai mati Gitu Akhirnya dia bilang Coba aja dulu Barangkali Ada mujizat Akhirnya Saya pikir Begini Saya berkali-kali Bunuh diri Tapi Enggak mati-mati Apa salahnya Saya coba Terus saya bilang Ya udah Ajak saya Ke Tempat yang kamu Maksud Singkat cerita Saya diajak Bertemu Sama seorang Pendeta Itu Di kampung Masih di pare-pare Saya belum di Jakarta Sorry kalau tadi Ketinggalan ceritanya Jadi Itu masih di kampung Di pare-pare Jadi Pada saat itu Saya dipertemukan dengan Pendeta tersebut Kemudian saya masuk Saya Saya nunggu Terus Dia bilang Tunggu sebentar Saya panggilin Akhirnya Pendetanya Menemui saya Dia bilang Halo Ada yang bisa saya bantu Gitu kan Saya bilang Saya itu the point aja Saya gak mau basa-basi Pak katanya Bapak bisa nyembuhin Orang sakit Katanya Kata saya gitu kan Dia bilang Bukan saya yang menyembuhkan Tapi kalau kamu percaya Bahwa Tuhan yang saya sembah Adalah Tuhan yang penyembuh Bisa menyembuhkan Sakit apapun yang kamu Derita Sakit apapun yang kamu alami Tuhan yang saya sembah Mampu Melakukan mujizat Yaudah Bagaimana caranya Nah dia Langsung Ajak saya berdoa Jadi Doanya Sangat sederhana Dia tutup mata Saya Cuma ngeliatin Teman saya Ngeliatin pendeta itu Dia tutup mata Dia berdoa Dia tutup tangan Dia bilang begini Doanya seperti ini Sederhana banget Tuhan yang kami sembah Dalam nama Issalmasi Kami percaya Bahwa Engkau sanggup melakukan Mujizat Engkau sanggup menyembuhkan Sakit apapun yang diderita Orang ini Gitu kan Disebut nama saya Terus Dia berdoa Cuma singkat Seperti itu Saya Berpikir begini Dia lagi berdoa Saya langsung begini Saya liatin dia Ya kalau doa seperti ini Saya juga bisa Kayak gitu kan Karena Saya pikir Apa sih ini Cuma Doa seperti itu Terus Enggak ada wahnya Gitu kan Menurut saya Terus Yaudah Amin Setelah itu Saya Pulang ke rumah Saya Tetap Berpikir Saya ingat lagi Kok doanya Begitu doang Saya juga bisa Gitu kan Nah Saya sambil Minum Minum Saya lagi mabuk Saya teringat Sama pendeta itu lagi Entah kenapa Di hati saya itu Saya pengen balik lagi Menemui dia Saya pengen balik lagi Akhirnya Saya gak Kabarin teman saya lagi Saya sendiri yang datang Ketempat pendeta itu Jadi Berapa bulan Saya sering Menemui pendeta tersebut Saya minta didoakan Dengan doa yang sama Doa yang sederhana Puji Tuhan Sekitar Tiga bulan Empat bulan Saya Bertemu Saya berdoa Saya didoakan Bukan berdoa Saya gak pernah berdoa Pada saat itu Saya didoakan Tiba akhirnya Saya Cek apa dokter Dan Disitu Luar biasanya Pada saat saya Diperiksa Terus Saya Di Apa Dokternya menjelaskan Bahwa gini Mohon maaf Ini Entah saya yang Salah diagnosa Atau Ada mujizat Katanya Emang kenapa Dok kata saya Emang kenapa Dok Ini Sel kanker Yang Ada di Kepala kamu Udah gak ada Atau emang gak Pepat Atau emang gak Pernah ada Ini saya Saya sendiri juga Bingung Saya udah gak banyak Bahasa-bahasa lagi Saya langsung Begini Wah hebat juga Ini pendeta Saya mau temuin dia Gitu kan Akhirnya Saya Temuin pendetanya Saya bilang Pak Saya mau masuk Kristen Lah Katanya kamu Pada saat ketemu Kamu gak Mau Masuk Kristen Jadi pada saat Saya bertemu Sama pendeta itu Dia menawarkan Untuk mendoakan Saya Ada kata-kata Saya bilang Begini Iya Saya mau Didoakan Tapi gak Masuk Kristen Iya Kamu gak Perlu masuk Kristen Cukup kamu Percaya bahwa Tuhan yang saya sembah Tuhan yang saya sembah Dalam nama Isa Almasi Sanggup melakukan Mujizat Bagimu Itu Pada saat itu Saya pernah punya Kata-kata Saya gak mau masuk Kristen Karena kan Saya paling benci Sama orang Kristen Iya kan Akhirnya Dia kaget Dia bingung Karena saya Mau masuk Kristen Iya kan Nah pada saat itu Singkat cerita Saya dibaptis Dan pada saat itu Saya cuma mengenal Tuhan Yesus Sebagai Tuhan penyembuh Jadi Pada saat itu Saya dibaptis Saya Gak Belajar Tentang Siapa itu Yesus Tujuannya Yesus datang ke dunia Itu untuk apa Jadi Yang saya kenal Ya Yesus Yang menyembuhin gue Gitu Nah pada saat itu Seperti itu ya Nah Saya sudah mengenal Tuhan Tapi Iman saya Belum bertumbuh Jadi saya Masih Di kehidupan saya Yang lama Saya belum tahu Saya belum mengerti Bahwa Baptisan itu Adalah tanda Pertobatan Dan waktu saya Dibaptis itu Juga gak mudah Saudara Waktu Saya dibaptis itu Gak mudah Karena pada saat Hari H Saya mau dibaptis Itu Lagi doa persiapan Di pastori Lagi doa persiapan Kita semua Tim doa Sama gembala Yang mau membaptis saya Itu semua Kita lagi berdoa Entah bagaimana Dari mana Orang tua saya Bisa dengar Kabar itu Kabar saya Mau dibaptis Nah itu Dia langsung datang Menyerang pastori Jadi Dia datang bersama Abang saya Karena saya punya abang Dia datang bertiga Gitu kan Dia datang bertiga Dengan bawa Dengan bawa balok Sama golok Dia teriak-teriak Depan pastori Woy Katanya keluar Di pokoknya Kata-kata kotor Kata-kata kasar Dia keluarin Katanya siapa yang Berani mau baptis Anak saya katanya Jangan macam-macam Kok tidak kenal saya Nah disini Saya mau Apa Juga Mau membagikan Bahwa Orang tua saya Yaitu papi saya Adalah Mantan Residivis Pembunuh Ya Pembunuh Jadi Beberapa kali Dia dipenjara Gara-gara Kasus pembunuhan Dan Di daerah Saya tinggal Di kelahiran Di kota Pare-pare ini Di kota kelahiran saya Dia cukup dikenal Dengan Kesadisannya dia Jadi Pada saat itu Orang di pastori Bukan Mereka gak ada yang panik Disitu saya Lihat Orang-orang yang percaya Sama Tuhan Itu luar biasa ya Jadi Mereka gak ada yang panik Mereka tetap berdoa Terus Saya yang panik Justru saya yang panik Karena saya tahu Karakter orang tua saya Seperti apa Apalagi Saya intip dari jendela itu Dia udah bawa golok Gitu kan Dan kemudian Pendeta yang mau baptis saya ini Keluar Gitu kan Keluar Menemui orang tua saya Dia berkata Seperti ini Maaf Pak Ada apa Ah gak usah ketanya Pakai maaf-maaf Mana anakku Kemana anakku Ketanya Dia bilang seperti itu Ya Anaknya Yang mana Pak Anak saya Fitriani Reski Ketanya Mana Oh ada di dalam Kamu yang mau coba-coba Ketanya Kamu mau baptis Kamu mau kristenkan Anak saya Terus Bapak saya Papi saya itu udah Ngamuk-ngamuk Udah teriak-teriak Pendeta ini Terus berusaha Menenangkan Diajak duduk Diajak ngobrol baik-baik Begini Pak Bapak Tenang dulu Bapak duduk dulu Saya Menjelaskan sesuatu Sama Bapak Akhirnya Saya juga bingung Pada saat itu ya Kalau Papi saya sudah marah Enggak ada kata Bisa duduk Enggak bisa tenang Dan ini Pada saat itu Papi saya Bisa tenang Papi saya tenang Dan di akhirnya Dia duduk Dia bilang Pak Bapak harus mengerti dulu Baptisan itu apa Baptisan itu adalah Tandat pertobatan Jadi Anak Bapak dibaptis Anak Bapak nanti Meninggalkan hidupnya yang lama Jadi hidupnya yang lama Yang mabuk-mabukan Narkoba Berantem Itu sudah ditinggalkan Nanti anak Bapak hidup baru Jadi Jadi anak yang baik Gitu kan Oh Kata Papi saya begini Oh begitu Yaudah Baptis saja Ketanya Jadi Papi saya Mengizinkan pada saat itu Yaudah Baptis Ketanya Biar tobat anak itu Ketanya saya juga pusing Punya anak dia Seperti itu Kata Papi saya Karena saking bandalnya saya Makanya Papi saya Dijelaskan seperti itu Bahwa tanda Baptisan itu Sebagai tanda pertobatan Dia langsung menyetujui Ya oke Baptis saja Ketanya Tapi Tidak Kristen kan Nah itu terserah Anak Bapak nanti Kan agama tidak menyelamatkan Kata pendeta tersebut Ya kan Nah Singkat cerita Saya sudah dibaptis Dan Papi saya juga Sudah pulang Ke rumah Dan akhirnya Saya karena merasa diri saya Saya jadi orang Kristen Setiap hari minggu Saya ke gereja dong Gitu kan Meskipun Saya ke gereja itu Cuma karena Saya merasa diri saya Orang Kristen Saya ke gereja bukan Seperti sekarang yang Saya sudah belajar Saya yang memahami Kenapa kita harus beribadah Kenapa kita harus berdoa Nah pada saat itu Iman saya belum bertumbuh Jadi saya ke gereja Gitu kan Saya ke gereja Setiap hari minggu Dan sampai lagi Ke telinga Papi saya Ada yang ngasih tahu Bahwa saya ke gereja Papi saya ngamuk Gitu kan Papi saya ngamuk Dia akhirnya menjemput saya Di tempat persembunyian saya Karena kan Saya sudah tidak tinggal di rumah Pada saat itu Saya numpang Di rumah Salah satu jemaat gereja Akhirnya Tapi saya malam-malam Jemput saya Dia bersama abang saya lagi Saya dibonceng di tengah Saya dijepit Saya dibonceng Saya ditaruh di tengah Akhirnya Saya Disitu saya sudah Pirasat saya sudah Enggak enak Aduh pasti Ini saya ketahuan Di masuk gereja nih Akhirnya saya dibawa Ke Ini Ke rumah Pulang ke rumah Sampai di rumah Saya langsung dicambu Pakai selang Waktu itu Papi saya benar-benar Seperti kesetanan Dia cambuk saya Saya berteriak Minta tolong Tidak ada yang menolong saya Mami saya Saudara saya Adik Abang Kakak saya Semuanya cuma nonton Malah mami saya Nyorakin Bunuh aja Bunuh Karena anak seperti ini Dia sudah murtad Halal darahnya untuk diminum Nah Papi saya semakin semangat Mukulin saya Saya berteriak Ampun 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 papi Saya berteriak seperti itu Tapi benar-benar Papi saya Pada saat itu Mukulin saya Gak ada belas kasihan Jadi Pada saat itu Papi saya Benar-benar Membabi buta Memukulin saya Sampai badan saya Ada yang sobek Gara-gara Dipukul selang Jadi tahu kan selang Selang air itu Itu dipukulin Saya berteriak Allahuakbar Allahuakbar Itu saya teriak Supaya Saya ditolong Gitu kan Saya Papi saya berhenti Tapi ternyata Papi saya masih Makin membabi buta Kau ketanya Murta Kamu Mau masukin saya Ke neraka Gitu kan Lebih baik Kamu mati Di tangan saya Daripada kamu Bikin malu keluarga Itu saya dipukulin Saya benar-benar Tidak ada yang menolong Jadi Papi saya Pada saat itu Selang yang di tangan dia Patah Kemudian Mami saya Ngasih selang yang baru Dipukulin lagi Dipukul Sampai benar-benar Saya lemes Terus saya diseret Ya Ke bawah Di bawah rumah Karena rumah orang bugis itu Saudara perlu tahu Rumah orang bugis itu Rumah panggung ya Jadi Rumah Tinggi Di bawahnya masih ada Masih bisa dibikin Kayak kamar gitu Nah disitu saya diseret Masuk ke dalam situ Kaki saya dirantai Pakai gembok Disitu saya Benar-benar Ditampar Dijedotin Pokoknya saya dipukulin Seperti Tawanan ya Papi saya ngomong Seperti ini Sampai mati Sampai kamu membusuk Disini Saya Jangan panggil saya Basir tajang Kalau saya lepas Ikatan kamu Biar kamu mati Kita disini membusuk Wah disitu saya udah Bener-bener Putus asa Udah gak ada Harapan lagi Saya udah yakin bahwa Saya akan mati disini Mati malam ini Nah Saya pengennya mati-mati Bunuh diri aja Gak usah mati dipukul Akhirnya Pada saat itu Saya mikir begini Oh iya Saya kemarin kan Saya Waktu itu saya sakit Saya disembuhkan Sama Yesus Kenapa saya tidak Minta tolong lagi Sama Yesus Ya kan Saya bilang Tuhan Yesus Kalau memang kau benar Tuhan Lepaskan saya Dari ikatan ini Karena saya Benar-benar Mengenal Peribadi Orang tua saya Papi saya Kalau dia bilang AA Dia bilang BB Kalau dia bilang Tidak akan dilepaskan Tidak akan dilepaskan Jadi Di atas itu Papi saya udah bertedak-terak Dari atas Sampai mati Ketanya kau Tidak akan kulepaskan Jangan panggil nama aku Jangan panggil Basir Tanjang Jadi dia bilang Seperti itu udah Wow Saya akan mati disini Saya akan Tetap terikat Sampai saya membusuk Gitu kan Saya pikir seperti itu Akhirnya saya Berulang kali Bilang Tuhan Yesus Kalau memang kau benar Tuhan Tolong saya Lepaskan saya Dari ikatan ini Dan akhirnya Sekitar jam 12 malam Sekitar jam 12 malam Papi saya turun Saya denger langkah kaki dia Dia turun Dia menghampiri saya Dia bilang Nah Tapi dia sambil Buka gembok Dia buka ikatan rantai itu Nah Kamu jangan ulangin lagi ya Jangan bikin malu papi Jangan bikin malu keluarga besar kita Katanya gitu Saya berharap Saya berharap Abis ini kamu gak akan lagi Ke gereja Udah kamu gak usah kemana-mana Di rumah aja Gitu Wah luar biasa Disitu saya bilang Wah Hebat Tuhan Yesus Dia bisa merubahkan hatinya papi saya Jadi yang tadi dia sudah bulat Keputusannya Gak mau melepaskan saya dari ikatan itu Sampai saya membusuk Akhirnya dia melepaskan Dan akhirnya Saya dibawa naik di atas rumah Saya dibawa ke kamar Akhirnya jam 2 malam Mereka sudah pada tidur Orang di rumah sudah pada tidur Saya kabur dari rumah Dan mulai pada saat itu Saya gak pernah pulang ke rumah lagi Saya Keluar Dari Kota Pare-Pare kan Jadi saya tinggalkan Kota Pare-Pare Saya ke Manado Pokoknya Saya Berpindah-pindah Dan saya dicari Saya ketahuan di Manado Saya Disuruh cari ke Manado Saya ke Kalimantan Saya juga di Ikutin Saya ke Timika Pokoknya Dimanapun saya pergi Saya selalu dicari Karena memang Ancaman papi saya Karena tahu Saya tetap Di Iman saya Dia tahu saya tetap Jadi orang Kristen Pokoknya dia Udah bertekad bahwa Dimanapun Saya temukan Anak ini Pasti akan saya Penggal langsung Udah Langsung matiin aja Udah gak usah Dikasih kesempatan hidup Gitu kan Jadi Kabar saya Masuk Kristen itu Jadi orang Kristen itu Udah Terdengar sama keluarga saya Keluarga besar saya Jadi Yang di Kalimantan Yang di Makassar Yang dimana Itu sudah pada tahu Jadi Gak ada lagi Keluarga yang mau Berkomunikasi sama saya Atau enggak Apa Atau mau mengenal saya Saya udah Dicorek dari kartu keluarga Bahkan Dari Apa Bahkan dari kartu keluarga Saya sudah dikeluarkan Gitu Dan Pada saat Saya Apa Pergi dari rumah itu Bukannya saya Jadi orang Kristen yang Mencari Tuhan Yang baik Enggak Malah saya Jadi brutal Malah saya Jadi brutal Saya Minum-minum Saya tetap Minum-minum Saya tetap Mabok-mabok Gitu kan Jadi pecandu Bahkan saya Jadi pengedar Dan Jadi bandar Jadi Pada saat itu Saya Kembali ke kota Pare-pare Dan Saya enggak Apa Saya enggak Maksudnya Enggak pernah pulang Ke rumah orang tua saya Dan orang tua saya juga Apa Dia udah Maksudnya mungkin Dia udah Lelah Gitu kan Dia mungkin berharap Bahwa Nanti juga Pulang sendiri Atau ntar Dia balik sendiri Yang penting Saya enggak lihat Dia masuk gereja Cuma itu yang dia minta Enggak apa-apa Saya brutal Enggak apa-apa Saya berantem Yang penting Saya tetap Di kepercayaan saya yang dulu Saya enggak jadi orang Kristen Itu Prinsip Papi saya Karena papi saya Seneng kalau anaknya Jadi jagoan Nah Itu yang memotivasi saya Yang selalu jadi jagoan Nah jujur aja Pada saat saya dipare-pare Nah Saya pergi dari rumah itu Saya udah ngekos Dan penghasilan saya itu Dari jualan narkoba Pada saat itu Dan Sama seperti Kehidupan saya yang dulu Yang sebelum di baptis Saya masih tetap Jadi pemukul bayaran Nah pada Satu ketika Tuhan menegur saya dengan Saya diperhadapkan Dengan satu kasus Saya mukulin orang Akhirnya saya dilaporkan Di kantor polisi Kemudian sampai di ruang penyidik Orang tua korban Memaki-maki saya Katanya kamu Udah memukul anak saya Dasar kafir Begini-begini kan Saya dikatakan seperti itu Dan saya enggak terima Saya bilang Ibu Kalau bisa Bisa enggak Enggak maki-maki saya Bisa enggak Berhenti ngomong Kalau enggak mau Berhenti ngomong Bentar saya Tabuk nih ibu ini Ibu itu bilang Yaudah tabuk aja Langsung Tanpa bahasa-bahasa Saya pukulin ibu itu Di depan penyidik Dan tanpa bahasa-bahasa juga Penyidik langsung Borgol saya Masukin ke sel Jadi pada saat itu Saya dipenjara Dimasukkan ke sel Jadi saya dijatuhi hukuman Tiga Apa Tiga bulan Tiga Jadi saya jalani Tiga bulan Lima belas hari ya Tiga bulan Lima belas hari Saya jalani Hukuman itu Karena Ada Perdamaian di Pengadilan Jadi Korban Memaafkan saya Pada saat di Pengadilan Jadi Hukum tetap berjalan Yang harusnya saya jalani Enam bulan Karena Kasus ringan kan Penganiayan ringan Tiga lima satu Itu Harusnya Enam bulan Tapi saya jalani Tiga bulan Tiga bulan Lima belas hari Nah disitu Selama saya di penjara Bukannya saya bertobat Malah saya Minta teman saya Untuk Seludukan Obat-obatan Lagi ke dalam Sel Nah di dalam Sel aku Apa Di dalam sel itu Saya digebukin lagi Dilapas Saya dipukulin Sama sipir Karena pada saat Pulang dari Pengadilan Itu Saya selipin Apa Di pakaian dalam saya Saya selipin Obat-obatan Di pakaian dalam saya Pas sampai Dilapas Itu kan ada Pemeriksaan Jadi kalau kita Habis dari luar itu Dari pengadilan Nanti sampai dilapas itu Sebelum kita masuk ke sel Kita diluncutin Semua pakaiannya Jadi Benar-benar Tanpa selembar kain Jadi pada saat Saya buka Pakaian yang terakhir Itu sipir Langsung nemukan Obat-obatan itu Jadi Pada saat itu Saya langsung Dimasukkan di sel khusus Karena Saya sudah Melanggar lagi kan Saya memasukkan Obat-obatan Di situ Di situ saya dipukulin Pakai Pukulan yang Hitam itu Yang Sukapa tugas Lapas pegang Itu saya dipukulin Benar-benar Di situ saya merasa Aduh Ini Hidup saya Bukannya baik Malah seperti ini kan Akhirnya Saya bilang lagi Sama Tuhan Begini Saya nantang Tuhan lagi Tuhan Yesus Kalau memang Kau benar Tuhan Bebaskan saya Dari sini Saya Kalau Saya berjanji Kalau saya Bebas dari penjara Saya akan hidup benar Saya akan Benar-benar Jadi orang Kristen Yang baik Begitu kata saya kan Dan selama di penjara Saya gak pernah Ditinggalkan satu kalipun Sama orang tua saya Sama Saudara saya Gak pernah Jadi Pada saat saya di penjara Benar-benar saya merasa terbuang Gak ada Satupun yang Perduli Jadi Apa ya Saya merasa ya Saya cuma punya harapan Tuhan yang sama Tuhan yang pernah menolong saya Karena Tuhan Yesus Sudah pernah menyembuhkan saya Sudah melepaskan saya Dari ikatan Orang tua saya Waktu saya diikat Dirantik Dan kali ini Saya benar-benar Berjanji sama Tuhan Tuhan Disitu saya benar-benar Menangis Minta sama Tuhan Tuhan Kali ini Saya benar-benar Tidak ingkar janji Karena kemarin kan Saya bilang Kalau Tuhan selamatkan saya Saya akan jadi orang Kristen yang benar Kali ini Saya benar-benar Janji Kalau saya bebas dari penjara Saya mau jadi orang Kristen yang benar Singkat cerita Tiba saatnya Saya bebas Pas saya bebas dari penjara Saya Merantau ke Jakarta Dan disini Saya dipertemukan dengan seseorang Yang benar Apa Saya yakin Ini gak ada yang kebetulan Tapi saya yakin dan percaya Bahwa ini adalah rencana Tuhan Saya bertemu dengan seseorang Saya sebutin namanya Yaitu Ara Dan orang ini yang Dipakai Tuhan Untuk menonton saya Untuk lebih dekat sama Tuhan Dia mengajak saya Untuk Dia Menanyain saya Dia nanya ke saya Kamu Orang mana Saya orang bugis Kamu Kristen Atau Islam Saya Kristen Oh katanya Dia juga Kristen Yaudah Kita sama-sama cari gereja Dan puji Tuhan Tahun 2014 Saya Bergereja Dan disitu Saya belajar Saya mengikuti Pelajaran SPK Yaitu Saya pengikut Kristus Nah disitu Benar-benar saya Belajar Saya pengikut Kristus Berarti Kita Harus Menjadi Pengikut Yang pengikut Yesus Kita ikuti Jejak Yesus Nah dalam pelajaran itu Saya Mengenal Bahwa Tuhan Yesus itu Tujuan Tujuannya Tuhan Yesus Lahir ke dunia Apa Dia dibangkitkan Dia mati di kayu salib Itu Untuk menubuh Selasa manusia Dan segala macam Itu akhirnya Saya belajar Selama 9 bulan 3 bulan Saya ikut Kelas SPK Saya pengikut Kristus Dan 3 bulan Saya ikut Kelas perjanjian baru 3 bulan Saya ikut Kelas orang tua Rohani Nah disitu Puji Tuhan Tuhan Membentuk Pribadi saya Menjadi Menjadi manusia baru Jadi Disini Iman saya Hari demi hari Bertumbuh Saya belajar Dan terus belajar Dan puji Tuhan Setelah saya Mengenal Bahwa Tuhan Yang saya sembah Adalah Tuhan Yang luar biasa Tuhan yang hebat Iman saya bertumbuh Bahwa Ternyata selama ini Saya salah Selama ini Saya cuma Mengenal Yesus Sebagai Tuhan penyembuh Sebagai Tuhan penolong Nah disitu Saya mengerti bahwa Sebagai orang Kristen Kita Tidak boleh Mengenal Tuhan itu Cuma Sumber berkat Sumber Kekuatan Tapi kita Mengenal Pribadi Yesus itu Adalah segala-galanya Dalam hidup kita Adalah yang utama Yang nomor satu Dalam hidup kita Nah setelah Saya memahami semuanya itu Saya baru mengerti Rencana Tuhan Dalam hidup saya Bahwa Tuhan mengizinkan Itu terjadi Semua Tuhan menyertai Kehidupan saya Pada saat itu Pada saat Saya belum mengenal Tuhan Saya berkali-kali Mengakhir hidup saya Tapi gak mati-mati Ternyata Tuhan Mau pakai hidup saya Dan disitu Saya Mulai saat itu Saya udah Jadi manusia baru Jadi Saya yang dulunya Orang yang Gak punya belas kasihan Tuhan taruh Hati yang penuh Belas kasihan Jadi Hidup saya yang lama Sudah Tuhan Kubur dalam-dalam Puji Tuhan Setelah saya Komitmen Menyerahkan seluruh kehidupan saya Untuk Tuhan Tuhan mempercayakan Sebuah pelayanan Yang secara manusia Saya juga gak mampu Saya gak sanggup Yaitu melayani orang-orang Dengan gangguan jiwa Yang terlantar di jalanan Oke Terima kasih Atas kesempatan Pada malam hari ini Sekian kesaksian saya Saya kembalikan Pada Pastor Terima kasih Tuhan memberkati Iya Terima kasih ya Ini kesaksian yang singkat Padat tapi Luar biasa Memberkati Iya Dan Tidak ada salahnya Jika kita berikan kemuliaan Buat Tuhan Yesus ya Kita teguh tangan Untuk berikan kemuliaan Atas kebaikan Tuhan Yesus Di dalam kehidupan Risky Saya ada pertanyaan Tetapi sebelum saya bertanya Tentang pelayanan Risky Saya mau share Kebetulan saya screenshot Waktu itu Foto Risky Waktu kesaksian Tahun lalu Dan saya melihat Sekarang Risky Lebih gemuk Lebih bercahaya Lebih sehat Dan luar biasa Dipakai Tuhan Nah ini foto Tahun lalu Kalau Benar ya Risky Ini tahun lalu ya Foto tahun lalu Ketika bersaksi Di salah satu channel Youtube ya Saya share ya Eh sebentar Belum keluar ya Sebentar ya Share desktopnya Sebentar Sebentar Ya Sahabat-sahabat Bisa melihatnya ya Ini foto Kira-kira Tahun lalu Tahun lalu Di salah satu channel Tahun 2019 Oh ini 2019 ya Oh iya Kita kan baru masuk 2022 Betul Jadi ini 2019 ya Efektif lah Efektif lah Satu tahun lah Gitu ya Disini saya melihat Risky Kurus ya Dengan agak sedikit Wajahnya ya Agak kurang berseri Gitu ya Tetapi Sebenarnya pada waktu itu Sudah mengenal Tuhan ya Tetapi seiring Berjalan waktu Dekat dengan Tuhan Bertumbuh Sekarang luar biasa Kita melihat sekarang Risky ya Ya wah Luar biasa Lebih gemuk Kelihatan lebih Sehat ya Dan wajahnya Lebih bercahaya Ada sukacita Tentunya Di dalam hidup Risky Ketika dipulihkan Dan benar-benar Mengikuti Tuhan Yesus Karena Tuhan kita Adalah Tuhan yang hidup Bukan hanya Merubahkan Ya Atau Apa ya Membuat seseorang itu Ikut dan percaya Kepada Tuhan Yesus Tetapi benar-benar Dipulihkan ya Dan dipakai Saat ini Di dalam Pelayanannya Sedikit Diceritakan ya Mungkin sebelum Diceritakan Saya ingin Membagikan juga Sahabat-sahabat Miracle ya Mungkin sebagian Sahabat-sahabat Miracle sudah Mengetahuinya Tapi mungkin Juga belum Saya ingin Membagikan Channel Youtube-nya Dari Fitriani Risky Dimana Risky ini Melayani Tuhan Dengan cara Ministri Kepada ODGJ ya Orang dalam Orang dengan Gangguan jiwa Saya Buka dulu Channelnya Dan saya Akan bagikan Ke sahabat-sahabat Miracle Sahabat-sahabat Tentunya Yang Penasaran Yang rindu Seperti apa sih Pelayanan dari Risky ini Bisa Subscribe Di channelnya Risky dan Topang Dan dukung ya Dukung Pelayanan dari Risky ini Karena memang Tidak semua orang Yang bisa Melakukan Pelayanan Seperti ini Tidak mudah Memang Sebentar Saya buka dulu Saya ketik dulu ya Sebentar Sudah berapa lama Kira-kira Pelayanannya ini Risky Akhir Akhir tahun 2014 Akhir tahun 2014 Ya Baik Sudah 7 tahun ya Ya Nah Sahabat-sahabat Miracle Bisa melihat Saya share Di screen ya Nah Betul Betul yang ini ya Risky Apa namanya Channel Youtube ya Jadi channel Dari Risky ini Dan kawan-kawannya Mereka memiliki Pelayanan Pelayanan kepada ODGJ Melayani Mengasihi Tanpa memandang Suku Ras Dan agama Nama channelnya Adalah Ayy Ayberto 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 Channel ya Ayberto Anak Yesus Bertobat Anak Yesus Bertobat Wow Ayyberto Channel Anak Yesus Bertobat Luar biasa ya Sahabat-sahabat Ngerekel Bisa juga Subscribe Di channelnya Ayyberto Channel ini Agar supaya Kita bisa melihat Pelayanan Dari Risky Dan tentunya Saya sudah siapkan juga ya Nomor Rekening Untuk menjadi Saluran berkat Kita rindu tentunya Untuk memberkati Pelayanan dari Risky Karena tidak semua orang Sanggup Melakukan Pelayanan ini Risikonya besar Selain nyawa Kesehatan Belum juga Yang lain-lain Mungkin dengan Pemerintah Mungkin Ada juga Faktor-faktor yang lain Tetapi kita akan Mendengarnya Sedikit langsung Dari Risky Ceritakan sedikit Risky Pelayanan ini Kepada teman-teman Silahkan Oke Terima kasih Jadi Kami berempat Tim Ayyberto Yang Semuanya Yang keempat-empatnya ini Kami Semuanya bukan Berasal dari Maksudnya dari kecil Bukan Orang yang percaya Tuhan Jadi yang biasa Dikenal sama orang Murtadin Jadi kita semuanya Basicnya adalah Murtadin Kotobat baru Jadi kita melayani Orang-orang gangguan jiwa Yang terlantar di jalanan Yaitu kita mandikan Kita gantikan baju Dan Awal-awal kita Melayani itu Gak mudah Karena Ara yang Tim saya itu Sangat takut sama ODGJ Tapi Tuhan itu Sudah berkata Bahwa Yang Apa Saya memberikan Ruh kepada kamu Itu bukan Ruh ketakutan Tapi adalah Ruh keberanian Dan secara manusia Kami Kami semua ini Berempat Gak ada yang Mampu secara manusia Tapi disini Kita melihat Kami sama-sama Melihat bahwa Di tengah-tengah Pelayanan ini Tuhan selalu hadir Jadi Setiap kami Melayani ODGJ yang galak Yang ngamuk Itu kita berdoa Dalam nama Yesus Itu bisa Puji Tuhan Bisa Tenang Sampai suatu ketika Ada Sampai suatu ketika Ada salah satu penonton Ikut Penonton Iberto Itu ikut Melihat secara langsung Itu ODGJ tersebut Sudah dikenal Sama orang di sekitar Itu Suka ngamuk Bahkan Dulu pernah ada Relawan Mobilnya dihancurin Sama dia Dan akhirnya Orang Di warga sekitar situ Dia bilang Kami sarankan Kakak lebih baik mundur Gak usah layani dia Mending Cari yang lain aja Gak usah layani Karena Saya takut Kakak diapapain Nanti kakak Dilukain Karena ODGJ ini Sangat galak Terkenal disini Di sentul Lampu merah sentul Bogor Jadi Pada saat itu Kami berdoa Dalam nama Yesus Tidak ada yang mustahil Bagimu Tuhan Sekalipun kata manusia Itu tidak mungkin Tapi bagimu Semuanya mungkin Tidak ada yang mustahil Bagimu Itu kami berdoa Secara singkat Jadi Saya selalu Dari sejak saya Ini Saya selalu Berdoa Sederhana Karena Saya percaya Tuhan itu Mendengar Suara hati kita Doa dari Apa Doa dari hati kita Niat kita Berdoa kan Bukan doa yang Bertele-tele Nah Pada saat itu ODGJ yang katanya Galak Dari awal Saya bersihkan Dia tidak bergerak Sedikitpun Cuma bernafas Dia gak bergerak Sama sekali Sampai awal Saya bersihkan Sampai Saya cukur Cukurin rambutnya Saya potong Kukunya Saya ganti bajunya Dia Pas Udah selesai Dia cuma berkata Begini Terima kasih Terima kasih Wow disitu Warga sekitar Sampai gini Kita Boleh tau Itu disuntik ya Enggak Kita gak pake suntik Apa-apa Kita suntik pake Firman Tuhan Cuma berkata Seperti itu Haleluya Jadi Di tengah-tengah Pelayanan ini Kami Semakin hari Semakin jatuh cinta Sama Tuhan Semakin dalam Cinta kami Sama Tuhan Karena kenapa Tuhan benar-benar Menyatakan Peribadinya Bahwa dia adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang benar-benar Selalu menyertai kita Di setiap langkah kita Iya Terima kasih Dasyat ya Luar biasa Pelayanan dengan Penuh dengan Resiko Tetapi dipilih Oleh Fitriani Rizki Saya mau tanya Mengapa memilih Pelayanan ini Kenapa tidak melayani Yang biasa-biasa saja Yang aman-aman saja Kenapa harus ODGJ Sebenarnya bukan Saya yang milih Tapi Ini Tuhan yang pilih ya Karena Saya juga gak mau Karena Usia saya pada saat itu 24 tahun Yang saya berpikir bahwa Masih waktunya saya Nongkrong Masih waktunya saya bersenang-senang Menikmati masa muda Gitu kan Dan kemudian tim saya Yang namanya Ara ini Juga Dia Apa Sampai dirawat berkali-kali Di rumah sakit itu Karena Menolak Menolak panggilan Tuhan ini Dia menolak panggilan Tuhan Tapi setelah dia bilang Yes Dia udah gak sakit-sakit lagi Nah itu Saya benar-benar Luar biasa Saya benar-benar Lihat itu Kuasa Tuhan itu nyata Dan Orang Mungkin orang Berpikir begini Kamu Kok bisa sih Bilang mendengar suara Tuhan Kamu dengar suara Tuhan Seperti dengar suara manusia Itu Mungkin orang yang belum Percaya Tuhan Berkata seperti itu Tapi kalau kita sudah Percaya sama Tuhan Bahwa Semua Apa yang kita dengar Apa yang Tuhan Taruh di hati kita Yang positif Itu semua Bapak Itu pasti dari Tuhan Karena Tuhan Tidak pernah memberikan kita Apa Satu Pekerjaan Yang mencelakakan kita Nah itu yang saya percaya Bahwa Tuhan Apa Memilih saya Untuk melakukan Pelayanan ini Karena Tuhan Sudah janji Bahwa aku akan Menyertaimu Sampai selama-lamanya Itu yang saya percaya Janji Tuhan Saya pegang janji Tuhan Dan puji Tuhan Sampai saat ini Tuhan tidak pernah ingkar janji Dan saya percaya Sampai selama-lamanya Janji Tuhan selalu Ya dan amin Amin Luar biasa semangat Dari Rizky ya Saya yakin dan percaya Rizky mengalami Tuhan Karena hanya orang Yang mengalami Tuhan Dalam tanda kutip ya Nekat mau melakukan Pelayanan ini Karena basicnya apa Coba Mungkin Maaf ya Rizky ini kan Tidak punya basic Atau pengetahuan Dari segi medis mungkin Kedokteran mungkin Apapun Atau mempelajari mengenai Psikis Psikologi Psikologi dari orang gila ini Gitu ya Jadi basic Knowledgenya itu Dari mana Saya yakin dan percaya Tuhan yang kasih Dan ketika Tuhan Yang kasih Dan Tuhan yang Sertai Di dalam perjalanan Rizky Maka Hal-hal ajaib terjadi Miracle terjadi Oleh sebab itu Mengapa Rizky Sampai saat ini Tetap sangat bersemangat Dalam pelayanan Karena mengalami Tuhan Satu lagi pertanyaan saya Sebelum kita bergeser ke teman-teman di zoom Pernah gak Ada tim Yang Cedrah Luka Dipukul Dikejar Dilempar Pernah gak Iya Saya Saya sendiri Mengalami Saya digigit sampai berdarah Tapi dalam keadaan berdarah itu Pada saat saya digigit itu Saya cuma bilang Oh gitu Itu ada penonton yang jadi saksi Dia dilihat sendiri Jadi penonton Di Youtube Itu Secara langsung melihat Bahkan dia juga sempat ikut megangin Saya digigit Di bagian tengkul Itu sampai berdarah Sampai Bengkak Disitu Saya habis melayani dia itu Ada ODGJ lagi Lagi berdarah-darah Saya tetap layani ODGJ yang lain Jadi Iya Apa Kesakitan itu Udah gak berasa Kalau saat kita lihat ODGJ Yang harus kita layani Karena Yang pertama Saya mikir begini Sakit saya bisa diobati nanti Tapi dia Udah bertahun-tahun Udah sangat Udah terlalu lama Dia hidup dalam keadaan kotor Gitu kan Jadi itu Yang membuat saya Tidak merasakan sakit yang Pada saat saya digigit Dan juga Ada Tim Aiberto juga Yaitu AA Ditonjok Sampai benjol Ditendang Jadi pokoknya banyak Yang kita alami Sampai Juga serangan Bukan secara fisik aja Tapi secara Apa Secara roh Jadi tim Tim Aiberto juga Yaitu ARA Yang megang kamera Waktu itu Dia sedang Ambil gambar Terus Dia juga lagi berdoa Tiba-tiba Tangannya gak bisa gerak Itu tangannya gak bisa gerak Dia kaku Dia kaku Dan Kami percaya Bahwa itu adalah Serangan roh jahat Akhirnya kita doa Peperangan Puji Tuhan Pasti iblis di kalahkan Wow Amin Luar biasa ya Puji Tuhan ya Saya juga membaca komentar Dari teman-teman Di Youtube Dan Facebook Luar biasa ya Mereka Sangat mendukung ya Dengan pelayanan Dari Rizky dan teman-teman ini Ada salah satu Yang berkomentar juga Benar ya Rizky sekarang Kelihatan lebih Bersinar Dan lebih cantik ya Amin Lebih Amin Lebih Lebih luar biasa Dari sebelumnya Wow Saya senang membacanya ya Luar biasa Orang yang bekerja Dengan Yesus Kristus Pasti Dalam pelayanannya Diberkati Luar biasa ya Amin Dan ini buktinya Yang kita saksikan Pada malam hari ini Baik Rizky Kita bergeser Ke teman-teman di Zoom Barangkali Mereka ingin Bertanya Dan ingin Memberikan support Firman Tuhan Sahabat-sahabat mereka Yang ada di Zoom Silahkan hidupkan Mic dan kameranya Silahkan Karena kalau tidak salah Ini perdana ya Pesaksi pertama Yang bersaksi Dengan pelayanan ODGJ ya Betul ya Ada pesaksi yang lain Tapi pelayanannya di penjara Ya Tuhan menggunakan kita Sesuai dengan talenta kita Ini Dengan ODGJ Baik Siapa yang mau bertanya Silahkan hidupkan mic dan kameranya Iya Sahabat-sahabat mereka yang menonton Pada malam hari ini Yang tergerak Mau memberikan support Berupa Apa ya Support dana Saya sudah siapkan Nomor kening Dari Rizky dan teman-temannya ya Di Untuk mendukung pelayanan Iberto Channel Nah Sahabat-sahabat bisa mendukung Karena memang Tidak semua kita bisa melakukan pelayanan ini Tetapi ketika kita Menabur Kita menopang Secara tidak langsung Kita juga melakukan pelayanan Tetapi melalui perpanjangan tangan Dari Adik-adik ini ya Dari Rizky Luar biasa Karena tidak semua Anak-anak muda Mau melakukan pelayanan ini Tidak Saat ini Begitu Saya dapat katakan Begitu sukar ya Mau dapat Anak-anak seperti ini Untuk melakukan pelayanan Kepada ODGJ Tapi puji Tuhan Malam hari ini kita menyaksikan Ada orang-orang yang masih dipakai Tuhan Dalam pelayanannya Baik Silahkan Pak Gernison Langsung saja Pak Bisa bertanya kepada Rizky Silahkan Pak Shalom Selamat malam Shalom Selamat malam Selamat malam Rizky Saya mau bertanya Beberapa hal Pada saat Pertama kali Mengikuti prosesi baptis itu Pada saat itu Apa yang Rizky rasakan pada saat itu Dan Apa yang dipikirkan pada saat itu Pada setelah Keluar dari air Dan apa yang dirasakan pada saat itu Setelah dibaptis Pada saat itu Saya merasa Ya ada yang terlepas dari badan saya Cuma yang namanya Waktu itu saya imannya belum bertumbuh Jadi Saya tidak Menjalankan Benar-benar Apa yang Tuhan mau Pada saat itu Dalam hidup saya Jadi Jatuh lagi ke dalam dosa Jadi makanya Saya disini juga sekalian mau berbagi ya Bahwa Ketika kita sudah Diampuni Ketika kita sudah dilepaskan dari Dosa masa lalu kita Jangan sekali-kali membuka celah Karena Kita sekali membuka celah Langsung Lebih parah lagi Dari hidup yang lama Itu yang saya alami dulu Iya Dan sekarang Pelayanannya ODGJ yang di Jawa Barat ya Di Jakarta ya Sampai sekarang Apakah masih Dikejar-kejar Sama keluarga Oh puji Tuhan Puji Tuhan Sekarang saya dimasukkan Ke grup keluarga Dan Saya rasa Itu bukan Satu kebetulan Tapi ada rencana Tuhan Grup WA keluarga ya Betul Iya Tapi bertemu dengan Orang tua belum ya Belum pernah Belum 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 pernah Karena saya di Jakarta Orang tua di Sulawesi Selatan Tidak ingin ketemu begitu Enggak Kalau untuk bertemu Kalau untuk bertemu orang tua saya Menahan dulu Jangan pulang kampung Karena Dia enggak Masih belum menerima Dengan Keyakinan saya yang sekarang Oh iya iya Tapi semua Kegiatan-kegiatan Risky sekarang Semua keluarga Mengetahui ya Apa yang dilakukan Iya betul Cuma Pandangan kita sebagai orang Percaya sama orang yang Dipenuhi dengan Rasa sakit hati Itu beda ya Karena Kalau kita Anak-anak Tuhan Melihat pelayanan Tuhan itu Sekalipun itu menjijikan Itu kita bilang Pekerjaan Tuhan Luar biasa Beda sama orang yang dipenuhi Dengan sakit hati Jadi Saya Dianggap menjadi lebih gila Katanya Saya sama-sama gila Katanya gitu Tapi saya tetap berdoa Buat mereka Saya mengasihi mereka Iya Iya Jadi Masa kecil yang Hampir dapat dikatakan Hampir dapat dikatakan Ditolak Oleh keluarga ya Hampir Hampir Bahkan yang mengerikan Saat itu Ibu sendiri Ibu kandung sendiri Mengiakan Betul Darahnya halal Aduh ngeri juga itu ya Iya Karena memang Basisnya saya Karena basicnya Saya kan sekolah Disekolahkan di sekolah Muhammadiyah Di sekolah Muhammadiyah Jadi SMP STM itu saya Muhammadiyah Jadi Waktu itu saya pakai kerudung Pakai kerudung Sekolahnya Sekolah Islam Jadi Saya Diharapkan Gak jadi poluan Tapi jadi ustazah Gitu kan Puji Tuhan sekarang Jadi prajurit Yesus Haleluya Baik Ya Pak Gerison Halo Pak Iya Iya Yang di Apa Ya Gimana Pak Iya tadi signalnya Agak terputus Pak Gerison Jadi saya Cek Silahkan lanjut Pertanyaan terakhir Rizky Apa yang Yang paling berkesan Melayani ODGJ ini Yang paling berkesan itu Di saat kita Apa Berhasil Mempertemukan ODGJ Yang bertahun-tahun Menghilang dari keluarga Kita pertemukan kembali Sama keluarganya Seperti contohnya Yang dari Bandung Itu sudah lima tahun Menghilang Dia Kita temukan di Bogor Dan kemudian Keluarganya mengenali Lewat Youtube Itu dia Memberikan kesaksian Bahwa Dia Keluarganya itu Sudah berpikir Bahwa ODGJ ini Sudah meninggal Sudah gak ada Karena sudah lima tahun Gak pulang-pulang Dan puji Tuhan Kita antarkan Dari Bogor Kita ke Bandung Disitu kita Apa Merasa bahwa Misi Tuhan selesai Gitu kan Misi Tuhan berhasil Kita nyalankan Itu yang paling berkesan Iya Dan yang paling berat Dan yang paling berat Dalam pelayanan itu Di saat kita Sudah membersihkan ODGJ Terus kita harus Meninggalkan lagi Mereka di Jalan yang kita Temui tadi Karena kita Belum punya tempat Belum punya Yayasan yang Untuk Membawa dia Ke Yayasan ini Jadi ada beberapa ODGJ yang Sudah kita Titipkan di Yayasan Tapi itu Yayasan Muslim ya Bukan Yayasan Kristen Dan kami rindu Ada Yayasan ODGJ Yang terbuka Untuk ODGJ Yang Kami layani Dalam pelayanan ODGJ ini Di sana Apa pernah Dapat Respon dari Rumah Sakit Jiwa di sana Saya rasa itu Kalau misalnya Bapak mau Tahu Secara Detailnya Karena saya takut Salah berbicara Di Media sosial Ya Itu mungkin Bisa hubungi saya Di nomor WA Nanti di channel Youtube saya Ada Nanti Bapak bisa Banyak tanya Tentang Pemerintahan Mohon maaf Saya gak bisa Jawab yang itu Iya Kena ada Korelasi Oke Gak apa-apa Terima kasih Selamat 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 Hidup bersama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih Ya Sama-sama ya Terima kasih juga Dari Buat Pak Gernison Ini saya Ada Ada pertanyaan Betulan tadi Ada seorang Bapak yang Bertanya Ya Saya bacakan ya Apa impian Atau rencana Selanjutnya Dalam melayani ODGJ Impian kami Saat ini Kerinduan kami Ingin Memiliki Sebuah Yayasan Untuk menampung ODGJ-ODGJ Yang kami layani Supaya Pelayanan kita Gak stuck disitu aja Membersihkan Ganti baju Beri makan Terus Kemudian ditinggal Di jalan lagi Kami rindu Mereka kami bawa Ketempat Dimana Mereka bisa tinggal Dengan layak Gitu kan Gak kehujanan Gak di jalan lagi Itu si kerinduan kita Baik Puji Tuhan Ya Sudah dijawab ya Tadi saya lupa Yang bertanya Sebentar Siapa ya Gaguk Yudiar Rinto Yudiar Rinto Baik Sudah dijawab ya Oleh Rizky Pertanyaannya Ini juga ada yang Kasih saran Panjangin rambutnya Supaya hilang Tomboynya Ya Oh iya Ini Puji Tuhan Kalau rambutnya Udah bisa panjang Segini Karena saya Kalau Waktu itu Saya rambut panjang Segini Pelayanan Saya dijambak Gak dilepas Rambut saya Sama ODGJ Jadi saya Oh iya Dipendekin aja Betul Betul Dan saya juga Gak bertahan Suka gerah Betul Betul Jadi ada maksud Tertentu juga ya Kenapa dipendekin Supaya juga Tidak ditarik Rambutnya Oleh ODGJ Padahal waktu itu Saya Waktu itu Saya udah pake topi Topinya udah Kemana tau udah dijambak-jambak Emang ODGJ Ya Ya puji Tuhan Nanti ada respon juga Dari pemerintah Oh iya Biasakan ODGJ ini kan Dirazia juga tuh Oleh Pol PP Nah itu gimana tuh Kalau misalkan ketemu Pas dengan Pol PP Gimana Puji Tuhan Sampai saat ini Kita belum pernah Ketemu sama yang Sedang rajia ya Oke Belum pernah Mungkin kalau Kita ketemu ya Kita bisa bekerjasama Amin Puji Tuhan Luar biasa ya Oke Baik Kita bergeser ketemu yang lain Yang ada di zoom Silahkan hidupkan mic Dan kameranya Apakah masih ada yang ingin berbagi Mungkin dari Saudara Alvin Jika ingin bertanya Silahkan hidupkan mic Dan kameranya Karena malam hari ini Pelayanan dari Risky Adalah melayani ODGJ Dan saya tahu Saya itu Tidak mudah ya Pergumulan yang luar biasa Dalam melakukan pelayanan ini Kejar-kejaran Seperti mau berantem ya Dengan ODGJ ya Tentu harus menggunakan Hikmat dan Tuntunan dari roh kudus ya Luar biasa Baik Tidak ada lagi yang ingin bertanya Kalau tidak ada Kita akan tutup Sesi pada malam hari ini Kesesian dari Risky Oh ya Satu lagi Kalau misalnya Ini Kami Selain melayani ODGJ Kami juga Mengamen Dengan bawa lagu Pujian lagu rohani Di pasar-pasar Wow luar biasa Jadi Pengamennya Pake lagu rohani Luar biasa Puji Tuhan Bolehkah Risky Menyanyikan satu lagu Tapi Kalau Kalau boleh Tanpa musik saja Supaya kita Tidak kena Copyright Bisa menyanyikan Sebuah lagu rohani Tanpa musik Silahkan Risky Mungkin Biar gak Kena copyright Pakai lagu Cipta naibir itu aja Luar biasa Silahkan Silahkan Oke Gak Gak bakal kena copyright Walaupun pakai musik Silahkan Pakai musik Gak apa-apa Silahkan Kalau ciptaan sendiri Tidak apa-apa Silahkan Oke Jadi lagu ini Karena kita sudah Benar-benar Komitmen Bahwa hidup kita Untuk melayani Tuhan Menyenangkan Melayani Dengan Segenap Hati Dengan Kasih Kemurahanmu Tuhan Kasih Tuhan Tidak ada Batas Kasih Tuhan Tidak ada Syarat Melayani Dengan Segenap Hati Dengan Kasih Kemurahanmu Kemurahanmu Tuhan Kasih Tuhan Tidak ada Batas Kasih Tuhan Tidak ada Syarat Selamat Rindu Selalu Menyenangkanmu Di setiap Langkah Hidupku Ku Serahkan Seluruh Hidupku Sebagai persembahan yang hidup Nuri itu selalu menyerangkanmu Di setiap langkah hidupku Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih kelayakanku Oke terima kasih Wow luar biasa ya Kita berikan tepuk tangan Buat lagunya Yang diciptakan sendiri ya Luar biasa Suaranya yang merdu Lagunya sangat memberkati Dan dinyanyikan juga Di tempat umum Di pasar-pasar ya Luar biasa Baik Mungkin sebelum kita tutup Saya lihat disini Mbak Dian bergabung dengan kita Mungkin Jika Mbak Dian ingin bertanya Silahkan Bisa hidupkan mic dan kameranya ya Jika ingin bertanya Atau ingin Berbagi firman Tuhan Karena jika tidak Kita akan tutup kesaksian kita pada malam hari ini Sekali lagi Mbak Dian ada pertanyaan Atau mungkin Saudara Alvin Oke Mbak Dian ya Silahkan Mbak Dian hidupkan mic dan kameranya Shalom 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 Ya Mbak Dian kameranya bisa dibuat landscape Horizontal Ya Puji Tuhan Silahkan Mbak Dian Apa yang mau ditanyakan Silahkan Semangat melayani Tuhan ya Kak Iya Terima kasih Terima kasih semangat Pasti Semangat selalu Kak Abaikan perkataan orang yang bilang beginilah Begitulah Yes Tetap yakin Tuhan Pasti Akan menunjukkan jalan buat kita semua Amin Amin Semangat selalu Selamat Amin Selamat Terima kasih Iya Dan sebagai informasi ya Mbak Dian Akan bersaksi Hari Senin nanti Karena Mbak Dian Belum lama juga Menerima Tuhan Yesus Sama seperti Rizky sebelumnya ya Luar biasa Kita akan menyaksikan kesesian dari Mbak Dian Hari Senin ya Tanggal 7 Kalau tidak salah Baik Kalau begitu kita sudah di penghujung acara Sahabat-sahabat mereka Sekali lagi Yang ingin menopang pelayanan dari Rizky dan teman-temannya Untuk melayani ODGJ Silahkan Saya sudah siapkan nomor kening Di bawah video Bisa juga Dicek nanti Sesudah kita live Ada juga di kolom Kolom komentar ya Atau kalau tidak Atau mungkin teman-teman Mungkin tidak Ribat mencarinya Bisa juga WAK kami Kami akan kasih nomor keningnya Jika ingin mendukung Pelayanan dari Rizky Dan teman-temannya Bisa subscribe Channel dari Rizky Bisa melihat kegiatan Sehari-hari Di dalam pelayanannya Luar biasa Baik sebelum kita tutup Dengan doa Rizky Saya kasih Closing statement Kesimpulan pendek Yang mungkin Rizky ingin Sampaikan ke sahabat-sahabat mereka Barangkali mereka memiliki Pergumulan yang sama Apa yang ingin Rizky sampaikan Silahkan Oke Terima kasih Jadi Pada malam hari ini Saya cuma mau berbagi bahwa Hidup ini sekali Hidup ini adalah kesempatan Jadi Kapan lagi kita mau Berbuat sesuatu Untuk menyenangkan hati Tuhan Kalau bukan sekarang Karena kita Jangan nunggu kita Kaya Jangan nunggu kita mampu Karena Mungkin kita berpikir Kita tidak mampu Tapi Tuhan yang akan memampukan Jadi jangan pernah khawatir Jangan pernah takut Dengan apa yang ada Dalam dunia ini Karena Tuhan selalu Menyertai kita Dan Carilah Tuhan yang benar Cari Tuhan yang hidup Tuhan yang Memberikan kita Pengharapan Tuhan yang selalu Menepati janji-janjinya Dan untuk anak-anak muda Gunakan masa mudamu Untuk memulakan nama Tuhan Jangan nunggu sampai kamu Dewasa Tapi Lakukan Dari saat ini Kalau mungkin ada yang Merasa bahwa Saya sudah tua Saya Tidak Mampu Lakukan seperti kamu Kita Semua adalah Anggota tubuh Kristus Jadi Ada yang jadi tangan Ada yang jadi kaki Jadi mata Jadi pasti Tuhan Sudah menaruh talenta Masing-masing di diri kita Jadi Bagaimana caranya kita Untuk mengetahui Dimana panggilan kita Dekat sama Tuhan Bangun mesbah setiap hari Dekatkan diri sama Tuhan Supaya kita bisa peka Apa maksud Tuhan Dalam kehidupan kita Oke Terima kasih Terima kasih Baik Luar biasa ya Pesannya Satu lagi Ada pertanyaan dari Bapak Yang sama ya Pak Gaguk bertanya Berapa dana untuk Biayai pelayanan ODGJ Dari mana Dananya Yang didapat Ya sementara ini Silahkan Jadi Puji Tuhan Setelah yang kita Apa Kita melayani ODGJ itu Kita Juga ngamen Jadi ngamennya Kita live Jadi Orang-orang di pasar itu Udah Tahu Kalau saya ngamen itu Bukan untuk diri saya Tapi 50% 50% Jadi saya ngamen Kalau penghasilannya 100 ribu 50 ribu untuk Menopang kehidupan sehari-hari 50 ribunya Untuk pelayanan Jadi Penghasilan kami Dari manapun itu Tuhan kirim Pasti 50% 50% Tapi kalau misalnya Ada yang Mendukung Bahwa Ini untuk pelayanan Itu Benar-benar untuk pelayanan Kita gak mau Kota Katik Karena itu Tuhan Sudah Tentukan bahwa Itu untuk pelayanan Jadi Puji Tuhan Kalau kita ngamen Yang dulunya kita Cuma Dikasih Koin 500 perak 1000 perak Puji Tuhan Sekarang udah Yang pedagang di pasar Dan yang Ibu-ibu yang belanja Udah pada tau bahwa Kita Mengamen itu Untuk melayani ODGJ Jadi mereka juga Suka ikut membantu Bahwa ini Untuk ODGJ-mu Ini buat beli makan ODGJ-mu Jadi Kami sih Gak pernah khawatir Dalam pelayanan ini Kami gak pernah khawatir Akan Nanti Dari mana duitnya Karena Kami percaya Tuhan yang Memilih kami Untuk Pelayanan ini Dan Tuhan sendiri juga Yang akan Menghandle semuanya Cukup Kami lakukan bagian kita Yang kami Mampu Yang kami tidak mampu Kami serahkan Sama Tuhan Oke Terima kasih Luar biasa ya Jadi dana juga Untuk pelayanan Lewat Ngamen juga ya Untuk mencari Dana Untuk menopang ODGJ Wow Luar biasa Ya begitu Jawabannya Pak Gaguk ya Dari Risky Ya Ternyata Mereka juga Tidak semata-mata Langsung Dapat dukungan Dari siapapun Atau dari mereka Yang mau mendukung Tetapi Mereka juga Berusaha Dengan cara Mengamen Untuk mendapatkan Penghasilan Dan dibagi Untuk pelayanan Wow Luar biasa Oh iya Kalau gak salah Ini Mohon maaf Silahkan Kalau gak salah Tadi nama yang bertanya Pak Gaguk Yudi Arinto Iya Iya betul Kebetulan Pak Gaguk Kami manggilnya Om Yudi ya Iya Jadi Om Yudi Tuhan pakai Untuk Memberikan Fasilitas Satu unit Kendaraan Motor Wow Kami pakai Pelayanan Luar biasa ya Puji Tuhan Ternyata Pak Gaguk ini Sudah bergerak Duluan ya Mendukung Pelayanan Dari Rizky Iya Luar biasa Luar biasa Iya Pada saat itu kan Kami Punya motor Satu Dan satunya itu Motor Motor Gadean Akhirnya Orang nebus motornya Jadi Motornya tinggal satu Sementara kami berempat Dan kami bilang Sama Tuhan Tuhan Kami Mau terus Tetap berlanjut Pelayanan Iya Dan Tuhan gerakkan Om Yudi Untuk Apa Memfasilitasi Yaitu Satu kendaraan Satu unit motor Untuk kita pakai pelayanan Luar biasa Kita pakai sampai sekarang Wah Puji Tuhan Terima kasih ya Pak Gaguk Yudia Rinto Luar biasa Dukungan Bapak Di dalam pelayanan Rizky Dan kawan-kawan Dan kalau tidak salah Teman-teman semua Rizky ini Seusia ya Semua sama ya Dengan Rizky ya Iya masih Dibilang masih muda-muda sih Karena Masih muda-muda semua ya Iya Karena Ara yang Apa Yang mamanya Masih umur 37 Saya 33 Menuju 33 Iya Jadi disini juga Saya mau berterima kasih Sama Semua sahabat-sahabat Aiberto Yang Selalu mensupport Pelayanan Aiberto Dengan Berdoa Gitu kan Jadi Sama semua Pihak yang Selalu Men-support Mendoakan Gitu kan Pelayanan Aiberto Jadi Kembali lagi Saya mau informasikan Sama sahabat Miracle ya Kami yang paling muda Yang paling muda di tim Aiberto itu April Masih umur 20 tahun 20 tahun Wow Luar biasa 20 tahun Jadi dia sudah komitmen Hidupnya Untuk melayani Tuhan Luar biasa Saya ajak Anak-anak muda Udahlah Jangan ikut Dunia ini Di dunia ini kan Banyak menjanjikan Kemewahan Kesenangan Popularitas Ya kan Tapi Kalau kita Persembahkan hidup kita Untuk Tuhan Yakin dan percaya bahwa Walaupun kita Gak dapat Apa-apa di dunia ini Tapi Upah kita besar di sorga Amin Luar biasa Ternyata ada tamu lagi Yang masuk ini Rizky Pak Daniel Tetapi sebelum saya Kepak Daniel Ada pertanyaan juga ini Dari Ibu Lili Untuk tempat tinggal kalian Dan tim Bagaimana Tempat tinggal kami Puji Tuhan Kami Satu rumah ya Iya Jadi kami tinggal berempat Jadi Kita tinggal di daerah Tangerang Selatan Iya Puji Tuhan Baik Sudah terjawab Bu ya Oleh Rizky Untuk tempat tinggal mereka ya Nah sekarang kita bergeser Sebentar 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 Jangan saya Ada lagi yang bertanya Oke kita bergeser ke Pak Daniel Pak Daniel bisa Dirotate Handphone nya Horizontal Pak Atau Landscape Baik Puji Tuhan Silahkan Pak Shalom Selamat malam Selamat malam Pak Frankie Iya Terima kasih Selamat malam juga Mbak Rizky Selamat malam Seluruh tim Ayo Berto yang sangat luar biasa Pertama, saya sangat bersyukur atas pekerjaan Tuhan yang luar biasa Dengar pemaparan Mbak Rizky tadi Kalau bukan Tuhan yang menaruh hal itu dalam hati Tidak mungkin segmen yang sangat dihindari orang ini Menjadi sebuah beban yang justru hendak tentu oleh tim Ayo Berto Itu luar biasa Jadi saya mau nanya Mbak Rizky terkait satu hal saja Karena tadi ada pertanyaan titipan dan dibacakan oleh Pak Frankie tadi Bahwa rencana ke depannya apa yang diinginkan Kan itu tadi Dan ada keinginan untuk adanya sebuah yayasan yang langsung dikelola oleh tim Ayo Berto Kan begitu ya Mbak Rizky ya Jadi dalam kaitan itu Karena tadi saya dengar selama ini Semua yang sudah di layanan Ayo Berto Masih dititipkan kepada lembaga yayasan-yayasan yang ada Kan seperti itu tadi Oh enggak Jadi gini Kita menitipkan itu bukan gratis gitu Jadi Ada beberapa ODGJ yang kita layani itu Ada dari pihak keluarganya yang menitip Minta tolong untuk kita dampingi Untuk menitipkan ke yayasan Karena kalau didampingi sama kami Itu bisa dikasih harga murah Yang tadinya misalnya kisaran 2.800.000 atau 3 juta Bisa jadi kisaran 1 juta sebulan gitu Jadi tiap bulan harus bayar Nah sampai saat ini kami belum menemukan yayasan yang mau menampung Secara gratis atau tidak Bekerja sama dengan pemerintah itu belum ada Baik Jadi pertanyaan saya Mbak Rizky Kalau Tuhan akan buka jalan nanti Dimana tim Ayerberto punya yayasan Sehingga Kalau ada ODGJ yang dilayani Dan tidak perlu lagi dititipkan kepada lembaga lain Maka pertanyaan saya Kedepan itu rencana penanganannya Penata layanan terhadap para ODGJ Yang ada di dalam binaan Ayerberto Seperti apa gitu Maksud saya Apakah hanya pelayanan dalam aspek rohaninya saja Itu didoakan Dan diberikan asupan kebenaran firman Ataukah ada yang lebih daripada hal itu Misalnya Bekerja sama dengan seorang psikiater Dokter spesialis kedokteran jiwa juga Dipakai bersinergi untuk melayani ODGJ yang sedang dalam binaan Atau memang murni hanya dilayani oleh tim Ayerberto saja Mohon informasi Mbak Rizky Oke terima kasih Ya tentunya kita kalau sudah Sudah ibarat kata sudah Punya legalitas Dan punya satu bangunan untuk menampung ODGJ itu Tentunya kita pasti harus bekerja sama Sama lembaga kesehatan Ya kan Untuk Kan kita tujuannya untuk Mereka tuh sehat jasmani dan rohani Jadi jasmaninya bagaimana bisa sehat Kalau kita tidak mengobati Mereka dengan tepat Dan rohaninya bagaimana bisa sehat Kalau kita tidak mendoakan gitu kan Jadi Fokusnya kita Mereka harus sehat jasmani dan rohani Supaya bisa menjadi Kembalik lagi Menjadi manusia yang berguna gitu kan Yang bermanfaat Seperti kita bisa berbaur Di tengah-tengah warga gitu Jadi pastinya kita Akan ada kerjasama Sama Apa Petugas kesehatan Lembaga kesehatan Untuk Mengobati Secara medis Gitu kan Oh gitu Gitu Baik Baik Jadi artinya Aspek rohaninya Akan ditangani oleh tim Aieberto Aspek kesehatan jiwanya Itu akan ditangani oleh Tenaga dokter Ahlinya Spesialis kedokteran jiwa Gitu Ya Ya Baik Ya kalau gitu ya Udah jelas lah Ya karena kan Maaf Karena kan kami berempat ini Sebenarnya Gak ada basicnya dari Orang yang mengerti tentang kejiwaan Orang yang mengerti tentang Psikologi Kita gak ada basicnya disitu Jadi kita cuma berjalan Berjalan aja apa yang Tuhan suruh Benar Benar Saya udah dengar tadi Mbak Rizky Jadi bahwa Seorang psikolog pun Itu tidak Tidak relevan Psikolog itu Itu bukan dokter Dia tidak bisa menulis resep Dan juga tidak bisa buat apa-apa Yang namanya memberi terapi ke dokteran Sama sekali tidak bisa Kalau hanya psikolog Karena itu hanya sarjana sosial Tapi kalau Spesialis kedokteran jiwa Psikiater Baru bisa Itu baru dokter gitu Dokter umum pun tidak bisa Mbak Rizky Saya bisa berkata seperti itu Karena istri saya Psikiater Jadi banyak hal Orang salah paham begitu Sehingga Selalu keliru Dan banyak juga Panti-panti Kristen Yang mencoba menangani sendiri Semua persoalan Sehingga Pada akhirnya ya Karena memang Keahlian kita Yang sebetulnya Dalam aspek rohani Bukan mencakup Sakitnya jiwa Maka banyak yang Setelah 6 bulan Akhirnya di Berobat ke dokter Baru selesai Begitu Benar Kalimat Mbak Rizky tadi Aspek rohaninya Itu memang hamba Tuhan Kita-kita inilah Pasti aspek jiwanya Itu dokter Sama ahlinya Tubuh roh dan jiwa Kan gitu Kalau jiwanya dan tubuhnya sakit Itu urusannya dokter Tapi kalau rohaninya Baru kita Iya Puji Tuhan Kami sangat appreciate Sudah mendengar Kisah tadi Sangat luar biasa Itu sebuah mujijat Terima kasih Pak Frankie Karena bisa Iya Pak Daniel Apa luar biasanya Allah kita itu Terpujilah Tuhan Terima kasih Mbak Rizky Baik Terima kasih Terima kasih Pak Daniel Untuk supportnya Pencerahannya Dan sedikit pertanyaan Kepada Mbak Rizky Baik Saya lihat ada satu tamu lagi Yang masuk ini ya Coba kita tanya dulu Apakah mau berbagi Bapak Iskandar Apakah mau berbagi Pak Silahkan hidupkan mic Dan kameranya Jika ingin berbagi Hidupkan mic Dan kameranya Pak ya Halo Pak Iskandar Iya Iya Silahkan hidupkan kameranya Pak Sudah Sudah Oke silahkan Langsung saja Pak Apa yang mau ditanyakan Kepada Mbak Rizky Hanya apa ya Sedikit komentar aja Pastor Abed tuh Rizky Dan timnya Khusus pelayanan UDGJ nya Sangat luar biasa The best Amin Cuman belakangan Maaf Rizky Udah gak ikut Channelnya Lantaran ada kegiatan Rumah Tuhan Ada pembangunan Ada pembangunan Jadi baru-baru ini aja lah Ada waktu Jadi channelnya Sering bolong-bolong Ikut pelayanan Albeto UDGJ nya Banyak tertinggal Ya gitu aja Pastor Pokoknya Rizky luar biasa Dipakai Tuhan Amin Puji Tuhan Amin Ya barangkali setelah kesahsian ini Bapak Iskandar Ikut lagi Kegiatan dari Ya Mudah-mudahan Amin Oh ada satu lagi Ya silahkan Pak Ya pokoknya Ya Membawa berkat Pastor Amin Amin Puji Tuhan JJJJ Arbeto Membawa berkat Amin Amin Bukan untuk Saya aja Mungkin untuk Pada Pen-pen Apa Arbeto ya Termasuk Semua provinsi ya Amin Sebagian Sebagian provinsi Mungkin Ini bukan Apa Istilahnya Bicara Untuk Angenangan Atau Cuma Hanya ilusi ya Iya Aku Saya bilang Ini Pastor Apa Channel Beto ini Nantinya bisa Luar biasa Halil Mungkin ketemu aja Nanti belum ketemu aja nih Nanti ketemu ada channel Atau Ya Dipakai Tuhan Nanti bisa Luar biasa Channel ini Nanti pokoknya prospeknya Hari ke depannya Luar biasa Ada hari-harinya Jadi gak Gak menonton Kayak gini Rizky Pokoknya Ada hari-harinya Nanti kayak Rumah singgal Untuk Apa ODGD Yang perlu Kayak apa ya Tempat Khusus ya Khusus Penampungan Nanti tinggal Ada waktunya itu Iya Amin Kayaknya Kalau feeling saya tuh Gak lambat Atau cepat Pokoknya dapat tempat deh Pasti ada Yang gimana ya Menyedia tempat Tapi belum Waktunya gitu loh Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Iya Bener Gitu aja Pasto Terima kasih Baik Dan kesempatannya Terima kasih Iya Karena dari tim Rizky dan kawan-kawan Ya Di Iberto channel ini Mereka memiliki visi Dan misi Nah Kalau memiliki visi Dan misi Seperti tadi Yang telah dikatakan oleh Mbak Rizky Untuk memiliki Kiasan sendiri Pengobatan juga mereka Nanti bekerjasama Dengan tim medis Memang harus ada Kolaborasi ya Bekerjasama Agar supaya Visi dan misi ini Bisa tercapai Dan urusan rohani Makanan rohani Itu Langsung dari Iberto channel ya Dari Rizky dan teman-teman Puji Tuhan Memang pelayanan ini Sangat sekali berdampak Pelayanan sosial Dan pelayanan juga Rohani Karena Orang melihat juga Dari situ ya Pengikut-pengikut Kristus Ada buah-buahnya Dan Amin Saya sering dipanggil Pastor Tapi info ya Saya bukan Pastor ya Saya hanya Orang biasa saja Atau Dibilang Amba Tuhan Boleh lah Tapi bukan pendeta Bukan pastor ya Baik Disini ada Nah ini Yang pendeta ini Pak Lalu Pausen Nah kalau ini Pendeta ini Silahkan Pak Hidupkan Maik Dan kameranya Salam-salam Mohon maaf Saya Lagi di kampung Pak Preki Oke oke Audio saja Pak Silahkan Saya punya Sinyal Dua strip 4G nya Oke Pak Langsung Pak Saya mau izin ya Saya tidak pakai kamera Boleh Boleh Ya Saya sangat Diberkati sekali Dengan Apa yang Sudara kita Kita tadi saksikan Itu luar biasa sekali Karena Kita memang Sudah waktunya Bergerak untuk Menangkap Detak jantungnya Tuhan Ya Lewat talenta Lewat bakat Yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan setiap kita Karena saya percaya bahwa Bukan hanya iman Yang kita pertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Ya Bukan hanya iman saja Tapi semua Talenta Semua bakat Semua yang Tuhan percayakan Bahkan harta Yang Tuhan percayakan Itu akan dipertanggung jawabkan Di hadapan Tuhan Kita gunakan untuk apa Apakah kita menggunakan itu Hanya untuk kepentingan kita sendiri Atau untuk membangun Kerajaannya Itu penting Ya Saya diingatkan ketika Tadi saya mendengar Kesaksian Anda Tadi sebenarnya saya mau masuk Tapi karena Sudah mau selesai Eh Tadi saya buka lagi kok Masih lagi Wah ini ada sesi kedua nih Luar biasa Dan Pak Rengki kirimkan di Di Whatsapp Wow Wah itu berarti Saya harus Harus masuk itu Memotivasi Saya punya sudari ini Ya Saya diingatkan Di dalam Satu Timotius 4 Yang ke-12 Pak Rengki Ya ini Saya percaya ini Yang akan Menguatkan Sudari kita ini Ya jangan pernah Jangan pernah Terintimidasi Dengan latar belakangmu Ya Nah ketika Engkau di Ketika engkau ingat Dari mana engkau dipanggil Nah disitu engkau akan Menghargai kasih Karunnya Tuhan Dalam hidupmu Ya Ketika kita dipanggil Dari Dari tempat yang Paling terpuruk Nah disitu kita akan Ingat bahwa Sungguh-sungguh besar Kasih Kristus Dalam hidup kita Ya saya setuju Dengan apa yang Yang Pak Rengki tulis Itu ya Kalau bukan karena Yesus Kalau bukan karena Tuhan Yesus Waduh kita Tidak bisa diselamatkan Karena hanya satu Jaminan kita bisa Mengalami keselamatan Dalam hidup kita Ya agama tidak Menjamin kita Kita mengalami Keselamatan Ya tapi satu Pribadi ini yang berani Berkata Ya akulah jalan Kebenaran dan hidup Ya Tidak ada seorangpun Yang datang keberapa Berdisorga Kalau tidak melalui aku Nah ini yang saya Sangat sepakat sekali Ya karena saya Dari latar belakang Muslim Ya saya ingat Bagaimana saya dipanggil Sama Tuhan itu Yang membuat saya Menghargai kasih karunia Tuhan Ya menghargai Anugerah Tuhan Dalam hidup saya Ya Nah ini Coba minta tolong Saudariku Bisa dibantu baca Ayat yang ke-12 13 14 Sampai 15 Boleh Bisa ya Siap Siap Firman Tuhan 1 Timotius 4 Ayatnya yang ke-12 Berbunyi demikian Jangan seorangpun Menganggap Engkau rendah Karena engkau muda Jadilah teladan Bagi orang Orang percaya Dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu Dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu 13 Sementara itu Sampai aku datang Bertekunlah Dalam membaca Kitab-Kitab suci Dalam membangun Dan dalam mengajar 14 Jangan lalai Dalam mempergunakan Karunia yang ada padamu Yang telah diberikan Kepadamu Oleh nubuat Dan dengan Penumpangan tangan Sidang penatua 15 Ayat 15 Perhatikanlah semuanya itu Hiduplah di dalamnya Supaya kemajuanmu Nyata Kepada semua orang Amen Luar biasa Ayat 16 Nanti Anda baca sendirilah Tapi yang paling penting Yang saya garisbawahi Disini Ayat 14 Di ayat 12 Sadi itu Memang Jangan sampai Ada seorang pun Yang menganggap Engkau rendah Karena engkau muda Mungkin banyak orang Akan menghakimi Modelmu kayak gitu Bagaimana Kamu bisa Menolong orang Yang terpuruk Orang yang gila Nggak usah pikirkan itu Yang perlu kita dengar itu Apa kata Tuhan Kamu berharga Kamu mulia Kamu sudah ditebus Dan hargamu telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Firman Tuhan katakan Ya itu yang perlu Yang perlu Anda tanamkan Dalam hati Anda Sudaraku Dan saya percaya bahwa Apa yang Tuhan Percayakan ini Tuhan pasti Memperlengkapi Anda Dengan kuasa dan otoritas Amin Karena firman Tuhan Berkata di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 1 Yang ke 8 Di sana dikatakan Ya kamu Tetapi kamu akan Menerima kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan percayalah Kalau hari ini Engkau punya keyakinan Ada roh kudus Dalam hidupmu Dan dia akan memberikan Engkau otoritas kuasa Ketika kau tumpang tangan Kepada orang-orang yang Orang-orang gila Orang-orang yang terlantar Orang yang tidak diperhatikan Oleh dunia Ayo Nah disitualah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu Engkau akan menuntut Banyak orang Datang kebenaran Nah disini dikatakan Tetapi Kamu akan menerima kuasa Ya dunamos Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi Saksiku Kata saksiku disitu Ya kita diberikan otoritas Untuk Untuk mengadakan Yang tidak ada Menjadi ada Amin Untuk melakukan halal Yang supranatural Dalam kehidupan setiap kita Amin Yang paling penting Ayo tunduk Dan taat Kepada raja Di atas raja Yang berdaulat Atas hidup kita Tuhan Yesus Kristus Di Yerusalem Dan di seluruh Yudia Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Wah luar biasa Ayat 14 tadi bilang Janganlah Jangan lalai Dalam mempergunakan Karunia Yang ada padamu Yang telah diberikan Kepadamu oleh Nubuat Dan dengan penumpangan Tangan sidang panah tua Ayat 14 tadi Dalam kisah Rasul Ah sorry Dalam Satu timur sepak Ayat 13 tadi itu Ayo Ini yang saya Motivasi Anda Sudaraku ya Dulu Saya ingat Dari mana saya diangkat Sama Tuhan Saya ini sampah Masyarakat Saya pernah di penjara Saya pernah melakukan Hal-hal yang Menyakiti hati Tuhan Saya Mengejar orang-orang Kristen Sampai disitu Saya mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Dan hari ini Kalau Tuhan bisa pakai saya Ya untuk melakukan Hal-hal yang luar biasa Saya percaya Situ pun bisa dipakai Sudaraku Ya Yang penting Yang penting Mau gak untuk Tuhan Karena Tuhan Tuhan tidak pernah mencari Orang yang mampu Tuhan tidak pernah mencari Orang yang hebat Tetapi Tuhan Mencari orang yang mau Dan dia pasti Memampukan orang-orang yang mau Untuk apa Untuk melakukan Perkara-perkara yang luar biasa Ya Supaya lewat hidup kita Nama Tuhan dipermuliakan Ya Saya melihat Dari murid-murid Tuhan Yesus Itu gak ada yang baik Mohon maaf Ya Petrus Terus Matius Pemungkut Cukai Ya hanya berapa orang Mungkin yang tergolong Tapi orang-orang yang punya Latar belakang yang Mungkin gak Gak dianggap Apa itu ya Gak dipandang Pandang Hepat sama dunia gitu Saya diingatkan di dalam Satu Satu Korintus Satu ayat ke sembilan Pak Rengki Iya Satu Korintus Satu 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 Ya betul Ini yang Yang bodoh Yang Yang bodoh bagi dunia itu ya Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Yang itu Bukan Yang bodoh Dari dunia dipakai Tuhan itu loh Sebentar Pak ya Satu Korintus Berapa itu Satu Korintus Berapa itu ya Bentar Pak Di dalam Satu Korintus Berapa itu ya Satu Korintus 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus Ayat 27 Ya Silahkan Pak Sudah betul ya Betul Oke Ya Bisa Tolong dibaca Setariku Kalau kita baca Firman Tuhan Firman Tuhan Di 1 Korintus 1 Ayat 27 Berbunyi demikian Ayat 25 Pak Pringgi 25 dulu Pak Pringgi Oh dari 25 ya Oke Oke Siap Pak Pringgi Ya Oke Firman Tuhan Di 1 Korintus 1 Ayat 2 Ayatnya yang ke 25 Berbunyi demikian Sebab Yang bodoh dari Allah Lebih besar hikmatnya Daripada manusia Dan Daripada manusia Dan yang lemah Dari Allah Lebih kuat Daripada manusia Yang ke 26 Ingat saja Saudara-saudara Bagaimana keadaan kamu Ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia Tidak banyak orang yang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Yang ke 27 Tetapi apa yang bodoh bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia Dipilih Allah Untuk memalukan Apa yang kuat Ayat 28 Oh yang ke 28 Yang ke 28 Dan apa yang tidak terpandang Dan yang hina bagi dunia Dipilih Allah Bahkan apa yang tidak berarti Dipilih Allah Untuk meniadakan Apa yang berarti Yang ke 29 Yang ke 29 Supaya jangan ada Seorang manusia pun Yang memegahkan diri Di hadapan Allah Yang ke 30 Tetapi oleh dia Kamu berada dalam Kristus Yesus Dan oleh Allah Telah menjadikan hikmat Bagi kita Yang membenarkan Dan menguduskan Dan menebus kita Amin Karena itu Seperti ada tertulis Barang siapa yang bermegah Hendaklah ia bermegah Di dalam Tuhan Amin Luar biasa Ini yang paling penting Yang perlu kita ingat Sedariku Jangan pernah Jangan pernah minder Jangan pernah terintimidasi Dengan kondisimu Dengan masa lalumu Yang paling penting Seperti yang saya bilang tadi Ingat Yang perlu kita ingat Itu apa kata Tuhan Apa kata firman Tuhan Amin Kita berharga Kita mulia Kita diperlengkapi oleh Tuhan Dengan kuasa dan otoritas Yang paling penting Mau gak kita melakukan Apa yang Tuhan mau Nah ini yang paling Saya senang Saya ingat Ketika saya melayani Orang-orang sakit Ketika ada orang sakit Datang ke saya Saya ingat Dari mana saya diangkat Saya bukan dokter Saya bukan mantri Saya bukan lulusan Sarjana perawat Atau apa Tapi Karena saya mau Tuhan memampukan saya Ketika saya tempatangan Atau seorang sakit Orang itu mengalami kesembuhan Mengalami pemulihan Nah begitu pun dengan Anda Sedariku Saya percaya Ada otoritas Ada kuasa Yang Allah sudah berikan Dalam kehidupan Amin Lakukan bagianmu Bangun apa yang sudah Tuhan percayakan Kembangkan karunia Yang sudah Tuhan percayakan Dan saya percaya Tuhan akan memampukan Engkau Dan Tuhan pasti Melengkapi Engkau Dengan kuasa dan otoritas Untuk apa? Untuk mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan Amin Jadilah ladan Dalam perkataanmu Dalam kasihmu Dalam kekudusanmu Dalam kesucianmu Supaya lewat hidupmu Nama Tuhan dipermuliakan Amin Satu ayat yang Merema di hati saya Ketika saya melihat wajahmu Hendaklah terangmu Bercahaya di depan Semua orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga Salam dari Lombok Mohon maaf Pak Franky Saya lagi di kampung Soalnya Pak Franky Kebetulan kami besok Ada impak di Polres Baik Saya tetap harus jadi berkat Sekalipun Tokoh-tokoh kita disini Menolak Tapi saya harus tetap Jadi berkat Buat masyarakat Yang kami layani Semangat Pak Lalu ya Besok kami ada Bagi beras dari gereja Kami ada bagi Bagi apa namanya Eko enzim Untuk masyarakat Mereka yang Di pinggir pantai Yang mereka membutuhkan Bantuan untuk Apa namanya itu Yang gatal Pak Franky Kita kasih eko enzim Sama mereka Karena ada bantuan Dari jemaat di Bali Kami juga ada Bagi sepatu Untuk orang-orang yang Yang dulu kami layani Yang tokoh-tokoh mereka Menolak Kami berbuat baik Sama mereka Tapi yang namanya Masyarakat Mereka butuh pelayanan kita Mereka butuh Mereka melihat Ketulusan hati kita Untuk berbuat baik itu Ya mereka tetap Menghubungi kami Untuk kami bisa jadi berkat Buat mereka Ya yang paling penting Saudariku Ayo tetap lakukan bagian kita ya Amin Saya perlihatin Saya sering bilang gini Mohon maaf sedikit aja Ya banyak orang yang Punya 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 titel Yang punya jabatan Punya posisi Ya mohon maaf Mereka sebagai dokter Mereka sebagai Sebagai perawat Mereka sebagai orang-orang Yang penting mungkin Tapi mereka lupa bahwa Apa yang sudah Tuhan percayakan Dalam kehidupan mereka itu Mereka harus gunakan Untuk mempermuliakan Tuhan Ya kemarin ada satu Satu jemaat yang minta tolong Saya doakan dia Ya Pak Pendeta Saya punya anak seperti ini Beliau Dia seorang dokter Gini Saya bilang Ya anakmu itu Jadi dokter untuk apa Apakah untuk profesi Untuk mencari Mencari uang Atau untuk mempermuliakan Tuhan Saya bilang Kalau Saya berdoa begini Pak Prenki Buat anak-anak saya Apapun profesi kamu Yang paling penting Satu Kalau kamu mau jadi dokter Jadilah dokter yang melayani Kerajaan Allah Yang melayani Bukan hanya melayani Pekerjaan Tuhan Tapi melayani Tuhan Secara pribadi Ya Mau kamu jadi perawat Mau kamu jadi guru Jadilah guru Jadilah perawat Yang bermampaat Buat banyak orang Karena saya percaya Ada tiga kunci Untuk kita bisa menikmati Berkat saudariku Ya saya ingat sekali Yang pertama Jadikan hidup kita Saluran berkat Buat orang lain Ketika kita menjadikan hidup Saluran berkat Buat orang lain Wow Kita pasti menikmati Berkat Tuhan Kenapa Karena yang namanya Saluran itu Pasti menikmati duluan Kenapa yang situ kerjakan Hari ini Saya berani Kasih garansi Sebagai seorang hamba Tuhan Itu sudah berkenan Di hadapan Tuhan Yang paling penting Pasti tetap benar Ya Untuk satu Mempermulihakan Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus Ya Terus yang kedua Saksikan kebaikan Tuhan Kepada orang lain Ya ceritakan Ya saya ketika Melayani orang sakit Saya ceritakan Bagaimana kebaikan Tuhan 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 pernah menolong saya Ketika saya Kena hernia Saya pernah usus buntu Disitu saya ceritakan Dan disitu kuasa Tuhan Bekerja luar biasa Yang ketiga Jadikan hidup kita Di mesbah Tuhan Ya dimanapun kita berada Kemanapun kita pergi Ayo Jadikan hidup kita Di mesbah Ya kita berdoa Buat komunitas Kita berdoa Buat tempat Dimana kaki kita Diinjak Ya dan saya percaya Disitu Tuhan Pasti turut bekerja Dalam kehidupan Setiap kita Yang paling penting Izinkan dia Berdaulat penuh Atas hidup kita Dan yang kedua Serahkan hidupmu Totalitas sama Tuhan Karena firman Tuhan Berkata dalam Masmur 37 Yang kelima Serahkanlah hidupmu Kepadaku Dan percayalah Maka aku akan bertindak Aku akan memunculkan Kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Wow luar biasa Ya Tata semangat Ya doakan kami Yang ada di lombok juga Amin Ya saya sangat Sangat Terinspirasi sekali Ya Generasi muda Yang luar biasa Dan saya percaya Hari-hari ini Memang Tuhan Lagi bangkitkan Anak-anak muda Yang takut akan Tuhan Ya yang mau Serahkan hidup Ke totalitas sama Tuhan Amin Dan Tuhan pasti pakai Orang-orang yang seperti itu Ya orang-orang yang dulu Tidak diperhitungkan Sama dunia Yang Muhammad Yang dibilang Sampah masyarakat Atau Orang-orang yang Mungkin Aduh Tapi disitulah Tuhan Tuhan bisa pakai kita Kalau Tuhan pakai orang hebat Itu biasa Tapi kalau Tuhan pakai orang Yang seperti saya Yang mantan Arifidana Yang pernah di penjara Terus Saya pernah Menganyai orang Kristen Disitu kuasa Tuhan Disitu kemuliaan Tuhan Itu semakin dasar Semakin luar biasa Amin Yang paling penting Sekali lagi Saya garis babami Mohon maaf Ayo Mau gak kita dipakai Sama Tuhan Itu aja yang paling penting Ketika kita mau Dan Tuhan akan Tuhan pasti memampukan kita Karena Saya pernah Ingat Apa yang disampaikan Sama orang tua saya Bapak Bapak penita Peringki Utana Beliau sampai bilang gini Utusan misi yang Misionaris yang terbaik Itu adalah Anak Tuhan Di tempat Tuhan Melayani Tuhan Dengan cara Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Itu misionaris yang berkenan Di hadapan Tuhan Anak Tuhan Di tempat Tuhan Melayani Tuhan Dengan cara Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Wah luar biasa Maju terus ya Tetap semangat Kami akan terus berdoa Buatmu saudariku Amin Terima kasih Lakukan bagianmu Dan Tuhan pasti melakukan bagiannya Untuk mensupport Mendukung Memberikan yang terbaik Dalam hidupmu Jangan pernah berpikir Jadi panjang saya ini Saya sangat excited sekali Pak Peringki Jangan pernah Jangan pernah Mencari Mencari bantuan Dari manusia Apa ya Setelahnya Jangan pernah mencari Dukungan dari manusia Kamu pasti kecewa Ya Ingat Bukan manusia yang mengutusmu Bukan gereja yang mengutusmu Untuk menjanggu orang-orang gila Untuk menjanggu Apa tadi itu Seperti itu ya Tapi yang mengutusmu itu Kerajaan Allah Dan saya percaya Ketika engkau memiliki Kesadaran bahwa Kerajaan Allah yang mengutus Maka saya percaya Dia pasti intervensi Dalam hidupmu Amin Kita melayani raja Dia tersebut raja Melayani presiden aja Di Apa namanya Menjadi duta kerajaan Dan menjadi duta Negara aja Itu disuplai Semua kebutuhan kita Apalagi kita melayani raja Dia tersebut raja Amin Dia pasti men-support Apa yang kau butuhkan Dalam kehidupanmu Amin Amin Luar biasa Pak Prenki Terima kasih banyak Saya semangat sekali Sama-sama Baik Saya diberkati sekali Dengan kesaksiannya tadi Haleluya Semangat ya Maju terus ya Semangat ya Terima kasih Baik Amin Shalom 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 Apa kabar Shalom Luar biasa Pak Haleluya Pak Silahkan Pak Shalom Selamat malam Ibu Rizky Selamat malam Pak Halo Halo Ya jelas Pak Wah Ya kebagian yang terakhir Terima kasih Ya saya terbekati dengan kesakian Ibu Rizky Pada waktu Ibu bertobat Di dalam pertobatan Ibu mengenal Tuhan Dan satu hal juga yang saya mention kepada pendeta yang mau Apa ya Membaptis Ibu ya Pada waktu itu Saya rasa itu hikmat dari Tuhan Bahwa mengatakan bahwa Anak ini tidak menjadi Kristen Tapi Ibu Rizky ini akan bertobat Di baptis itu artinya Lambang dari pertobatan Tidak banyak Lambang-ambat Tuhan Yang berani Membaptis Seorang yang Bertobatan Khususnya yang dari Agama seberang Tidak banyak yang berani Mereka Mencari Apa ya Saya tidak Tidak bilang Kenyamanan Mohon maaf Mohon maaf Kata-kata saya Pada para pendeta Mereka seakan Apa ya Tidak mempunyai hikmat Tetapi saya luar biasa kepada Pendeta Ibu yang Membaptis berani berkata Bahwa Ibu ini Ya Di baptis ini Karena pertobatan Lihat saja nanti akan berubah Tidak menjadi Membuat Ibu menjadi Kristen Menjadi Kristen itu Adalah pilihan Agama itu juga tidak Akan menyelamatkan Tidak menyelamatkan Betul Saya sangat Memberi support Kepada Ambang-ambat Tuhan Yang memang Luar biasa Yang berani Mengambil resiko Mungkin Ya Saya kembali kepada Pertobatan Ibu Dan Saat ini Melakukan Masih tetap melakukan Sampai sekarang Kegiatan Ibu Yang melayani ODKJ Iya Selain Kegiatan Ibu ini Apa lagi Untuk Kehidupan Ibu Sehari-hari Kita Ngamen Ngamen di pasar Rumah makan Dengan lagu Pujian Jadi Tujuannya bukan Ngamen nyari duit Enggak Tapi supaya Pujian untuk Tuhan Diperdengarkan Dimana-mana Kita Nyanyikan Dan itu juga Tidak mudah Dan itu tidak mudah Karena Banyak yang Jadi Banyak yang Menolak Ada yang Mencacimaki Tapi puji Tuhan Karena penyertaan Tuhan Itu selalu nyata Kembali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup Jadi Tuhan tidak akan Pernah membiarkan Kita dipermalukan Tidak akan pernah Membiarkan kita Diinjek Dan jatuh Sampai Tergeletak Kebawah Tidak akan Tuhan selalu Beri kita hikmat Untuk bagaimana caranya Kita bisa melewati Setiap apa yang Diperhadapkan Di setiap hari-harinya Wow Jadi ketika pengamen Ada orang juga Yang tidak suka Dengan Ibu Itu apa yang Apa yang ibu yang lakukan Apa ibu Tetap menyanyi Bahkan ada yang Orang seiman sendiri Ada yang seiman sendiri Mengatakan bahwa Eh kamu jangan nyanyi Lagu rohani dong Itu kamu mempermalukan Tuhan Jadi saya bilang Mungkin saya harus bertobat Atau ibu yang harus bertobat Itu aja Jadi saya enggak Saya enggak mau panjang lebar Dan Kemudian Ada juga Karena saya Nyanyi di salah satu kampus Universitas Islam terbesar Di daerah sini Itu saya nyanyi Lagu rohani di situ Saya ditegur Katanya gini Eh sini kamu Kamu nyanyi lagu gereja ya Iya saya nyanyi Kalau di gereja Ini lagu gereja Tapi kalau saya nyanyi di sini Berarti ini lagu untuk semua orang Lagu umum Gitu aja Singkat aja Jadi enggak usah Panjang lebar gitu kan Gitu Puji Tuhan Betul betul Wow Luar biasa bu ya Jadi kalau dibilang Jangan nyanyi lagu gereja Ini lagu Lagu gereja Kalau saya nyanyikan di gereja Saya nyanyikan di kampus Ini lagu untuk umum Untuk dinikmati Untuk semua orang yang mendengar Amin Oke Puji Tuhan Nah apakah ibu Ini Kembali Pertanyaan saya gitu Nah ibu kan bergereja nih Gitu Bagaimana sikap-sikap Orang-orang sekitar ibu Melihat penampilan ibu Ya puji Tuhan Kan ibu kan ada Ada tatu Puji Tuhan Memang tidak mudah ya Orang seperti kami Yang maksudnya penuh dengan tatu Itu bersosial Apa Beradaptasi Bersosialisasi gitu kan Tapi puji Tuhan Karena hidup kami Apa Senantiasa selalu Mau menyenangkan hati Tuhan Otomatis Orang di sekitar kita Juga senang sama kita Jadi Tato itu bukan kriminal Jadi boleh Suatu saat Ada yang mau berkunjung disini Kata yang gak saya Luar biasa Mereka semua Suka cita Kami ada di tengah-tengah mereka Jadi bukan Penampilan ya ibu ya Bukan ya Jadi Buah yang dihasilkan Jadi itulah hebatnya kita Yang percaya sama Tuhan Karena kita dijadikan Kita selalu dijadikan Orang yang berbeda Jadi saya pengamen Ketemu sama pengamen yang lainnya Secara kasat mata Dilihat Sesama pengamen Sama-sama pengamen Profesinya Tapi ketika saya Menaikan pujian untuk Tuhan Disitulah yang berbeda Dan sama juga Amin Saya bertato Ketemu sama orang yang bertato Yang Ibarat kata Belum percaya Tuhan Nah ketika saya Melayani Tuhan Dengan Suka cita Dan Berkumpul dengan mereka Saya dijadikan manusia yang berbeda Sama Tuhan Itu yang saya rasakan Yang saya alami Jadi saya Ada perubahan ibu ya Sebelum ibu Luar biasa perubahan Setelah ibu mengenal Tuhan Mengenal pribadi Tuhan Luar biasa Jadi manusia baru Jadi ciptaan baru Saya benar-benar mengalami Tuhan Jadi bukan dari kata orang Bukan dari Apa yang saya baca Apa yang saya lihat Tapi Benar-benar Apa yang saya alami Itu yang Benar-benar Menjadikan saya Jatuh cinta sama Tuhan Wow Ya 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 Banyak-banyak dari kita melihat Bahwa Kita mendengar Tuhan itu baik Tetapi Tidak merasakan bahwa Tuhan itu baik Ya Tuhan itu penyembuh Tetapi kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu penyembuh Tetapi kalau kita Sendiri yang merasakan Wow sangat luar biasa ya Bagaimana ibu ditolong Waktu ibu berdoa Di dalam kesukaran Iya Waktu pertama ibu berdoa Apa Kesembuhan ya Iya Itu sekarang gimana Bu Kaki ibu Udah normal ya Gimana Puji Tuhan Walaupun tulangnya gak nyambung Karena saya gak pakai pen Itu semua karena Kemurahan Tuhan Karena kuasa Tuhan Jadi Saya masih ada sampai saat ini Saya masih bisa berjalan dengan kedua kaki saya Yang dulunya pernah patah Jadi tulang saya Begini Gak Gak nyambung Kalau disambungkan Pak kipen begini Ini numpuk tulangnya begini Jadi kalau dironsen kelihatan tulang numpuk Wow Luar biasa Dan juga ketika ibu berdoa ya Untuk Apa Melunakan hati bapak ya Waktu itu Iya Ketika ibu dipasung lah istilahnya ya Iya Dan ketika ibu juga Tuhan menjawab Iya Dan membuka Apa Membuat hati bapak itu menjadi lembut ya Iya Wow luar biasa bu Luar biasa Dan Apa sekarang yang membuat ibu nih Membuat ibu nih Melayani Tuhan Apa nih Apa yang membuat saya melayani Tuhan Iya Motivasi ibu nih apa nih Mencari jiwa kah Atau Sebenarnya Membalas kebaikan Tuhan kah Atau Sebenarnya gini Saya melayani Tuhan itu Bukan untuk Apa ya Tapi karena Saya mau Hidup saya kan bukan hidup saya Bukan milik saya lagi Jadi terserah Tuhan Amin Mau pakai saya seperti apa Mau dibawa ke kiri ke kanan Dan Intinya Hidup saya ini Saya mau persembahkan sama Tuhan Karena saya gak punya apa-apa Untuk dipersembahkan Sekalipun Nyawa saya sekalipun Belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan Betapa cintanya saya sama Tuhan Betapa baiknya Tuhan Dalam kehidupan saya Sampai Sekalipun seluruh dunia Meninggalkan saya Saya gak peduli Saya tetap berjalan sama Tuhan Amin Luar biasa Luar biasa Maju terus Iya Itu saja sih dari saya Maju terus ya ibu ya Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini ibu Oke Tuhan Yesus memberkati Bapak Baik Terima kasih ya Pak Sulaiman sudah berbagi Dan bertanya dengan kita Saya setuju dengan Statemen Mbak Rizky Yang tadi di tengah-tengah Mengatakan Meskipun saya Bertato Atau Tidak mudah memang orang Memandang kami Dan bersosial Dengan bersosialisasi Tetapi kita Ketika kita melayani Menyenangkan hati Tuhan Hidup di dalam Tuhan Maka orang-orang di sekitar kita Maka orang-orang di sekitar kita juga Turut merasakan Senang ya Turut merasakan Suka cita Ya itu Itu intinya That's the point ya Karena meskipun Dari keluar kita juga Kelihatan rapi Kelihatan juga Mulus Kulitnya semua Tidak bertato Tetapi kalau kita Tidak bergaul juga dengan Tuhan Jangan-jangan hidup kita Hanya menjadi batu sendungan ya Jangan-jangan hidup kita Berada di tengah-tengah Masyarakat Atau di tengah-tengah orang Tetapi Tidak membawa damai Suka cita Malah hanya membawa Hal-hal yang tidak membuat berkat Tapi saya setuju dengan statement tadi Bergaul dengan Tuhan Maka orang di sekitar kita pun Turut merasakan Hadiran Tuhan Senang Suka cita Terima kasih Luar biasa ya Ini kalau orang benar-benar Dipakai Tuhan Dari latar belakang apapun Dia Berpendidikan atau tidak Tapi Benar-benar Berhikmat Kita pun sendiri Belajar Malam hari ini Dari riski Yang lebih muda dari kita Yang Yang mungkin kita berpendidikan Lebih tinggi Tetapi Jam terbangnya Riski dalam melahani Tuhan Belum tentu dengan kita ya Dengan pergumulan Jadi kita belajar banyak Kita juga dikuatkan Dari kesahsian riski Pada malam hari ini Kita akan tutup dengan doa Pada malam hari ini Karena Saya sudah kasih tadi Closing statement ya Buat Riski Sudah berbagi Dan baiklah Kita akan tutup dengan doa Karena sudah hampir Dua jam Dan saya undang riski Mari kita berdoa Bersama-sama ya Tuhan Yesus Terima kasih Pada malam hari ini Kami sudah dikuatkan Diberkati Dengan kesahsian Dari Fitriani Riski Ini adalah kesahsian Yang luar biasa Dasyat Membuat kita ya Tuhan Merasa Benar-benar Untuk lebih berharap Untuk lebih Berserah Hidup kita Dan melayani Kepada Tuhan Karena pada malam hari ini Ya Tuhan Kita mendengar Di balik pergumulan Yang dihadapi oleh Riski Ternyata Dia melihat Tuhan yang lebih besar Sehingga apapun yang dihadapi Tetap Dia lakukan Demi kemuliaan Bapak di sorga Terima kasih Atas segala signal Yang kami pakai Berjalan dengan baik Ya Tuhan Dengan segala perangkat Juga berjalan dengan lancar Kami berdoa Secara pribadi Buat Riski Dan kawan-kawannya Dan pelayanannya Tuhan Yesus Tambah-tambahkan Berkat jasmani Dan berkat rohani Apa yang menjadi Pergumulan Di dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus Campur tangan Buka jalan Sehingga apa yang menjadi Pergumulan mereka ini Mereka bisa melihat Jalan keluar Titik terang Dan mereka bisa Melaluinya Dengan Kasih Karunia Tuhan Kami juga berdoa Terhadap Visi misi Kerinduannya Tuhan Dari Fitri Dan Riski Dan teman-temannya Tuhan Yesus Juga campur tangan Nyatakan kuasa Mujisat Di dalam pelayanan mereka Sehingga pelayanan mereka Benar-benar berdampak Di sosial Dan mereka memandang Betapa hebatnya Tuhan Yesus Dibalik pelayanan mereka Hanya nama Tuhan Yesus Yang dipermuliakan Kirimkan orang-orang Ya Tuhan Yang mau menopang Pelayanan mereka Mereka rindu Untuk memiliki rumah Untuk keyasan mereka sendiri Tuhan Yesus Buka jalan Ketuk hati Mereka yang ingin Memberikan support Ya Tuhan Kirim orang-orang Yang tepat Buat mereka Untuk kemajuan Pelayanan mereka Dan memuliakan Nama Tuhan Yesus Kami berdoa juga Khusus teman-teman Sahabat-sahabat Zoom Sahabat-sahabat Miracle Yang ada di Zoom Youtube dan Miracle Dan Facebook Yang sudah berbagi Pada malam hari ini Dan menyaksikan Pada malam hari ini Berkat yang sama Tuhan Yesus Juga curahkan kepada mereka Mereka menjadi Perpanjangan tangan Untuk membagikan Video-video ini Pergumulan mereka Tuhan Yesus Buka jalan Dan kerinduan mereka Juga di masa depan Tuhan Yesus Juga sertai Semuanya demi kemuliaan Tuhan Yesus saja Terima kasih atas Malam yang ini Malam yang indah ini Ya Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang hidup Haleluya Amin Amin Ya Sahabat-sahabat Miracle Kita akan berjumpa Kembali besok hari Di jam yang sama Dengan tamu spesial lainnya Yang akan bersaksi Buat kemuliaan Nama Tuhan Rizky Saya mewakili Team Miracle Mengucapkan terima kasih ya Atas waktunya Terima kasih Kesediaannya Sudah bersaksi Pada malam hari ini Sukses terus Dalam pelayanan Semangat ya Amin Baik Tuhan Yesus memberkati Kita semua Shalom Bye-bye Iya Baik Terima kasih semua ya Sahabat-sahabat Miracle Yang sudah Hadir di Zoom